Badik buntung jelit 17. Begitu menemukan jejak musuh sudah tentu Tianhai tidak membiarkan musuh melarikan diri cepat ia membentak keras, lari kemanakah seiring dengan suara badannya mencelak terbang di belakang orang. Terpaksa orang itu membalik tubuh sambil lancarkan serangan pedang yang cukup ganas, laksana kepala ular mematuk langsung menusuk ke dadahun Tianhai. Tergerak hati Tianhai, dalam hati ia sudah berkepastian betapapun orang ini jangan sampai lolos, keadaan dalam ruang pendopo sangat gelap. Waktu orang ini membalik tubuh, Tianhai dapat melihat jelas perawakan dan muka asli dari orang yang membokong ini. Orang ini kira-kira berusia lima puluhan, perawakannya tinggi besar, raut mukanya tumbuh jambang bauk yang lekat biji matanya berkilat terang. Pedang Tianhai juga kebetulan menusuk ke depan terus dipuntir ke samping, tapi orang tua itu agaknya juga seorang ahli pedang, terdengar hidungnya mendengus, cepat ia menarik mundur pedangnya seraya mencelat ke samping, serunya, lebih penting kau rawatlah dulu kawanmu itu, selesai berkata terus melesat naik dan menghilang. Tianhai terkejut, mungkinkah dalam gedung ini masih ada orang lain? Karena kuatir cepat ia lari keluar, tampak Buncu Giok dan Cehun masih berdiri di tempatnya, ia jadi melengak, batinnya, aku kena ditipu pula oleh orang itu, hatinya jadi gemas dan dongkol. Buncu Giok bersama Cehun Totiang melangkah masuk, kata Cehun Totiang, siau hiap apa sudah melihat Bianho Klojin? Cuma kulihat seorang tua, entah siapa dia, dia lari ke atas loteng, ilmu silatnya tidak rendah taknya na' Bianho Klojin serasi dengan nama. Kelelawar tidak punya nyali dan penakut. Melihat orang lantas lari atau main bokong tidak berani berhadapan secara langsung. Tianhai sendiri sedang bertanya-tanya kenapa tanpa bertempur sampai menang atau kalah si orang tua itu lantas merat, apakah dia memang kerjanya membokong dan mencelakai jiwa orang dengan akal licik? Rasanya tidak mungkin, didengar dari lengking tawanya yang menusuk pendengaran tadi, tokoh bulim yang mampu mengalahkan dia rasanya boleh dihitung dengan jari, mana bisa dia mengandal akal liciknya dengan berbagai jebakan mengalahkan musuh. Soalnya orang tadi belum gebrak sungguh-sungguh dengan dirinya, apakah dia benar-benar Bianho Klojin belum ada kepastian? Kata Bun Chu Giok kepada Cihun Totiang, biar aku naik ke sana memeriksa, sebenar-benarnya apa yang sedang dia lakukan. Cihun menghela nafas, ia geleng kepala, katanya, tidak perlu, tak berguna meski kau ketemukan dia, lalu ia berpikir sebentar dan berseru keras ke dalam rumah, Bianho Klojin, kalau kau tidak berani keluar, kita akan membakar habis seisi gedungmu ini. Terdengar tawa ejek dari dalam rumah, sahutnya, boleh kau coba-coba, kalian bertiga jangan harap bisa keluar dengan masih hidup. Kenapa kan main sembunyi dan longak-longok tak berani berhadapan, ejek Cihun? Jawab orang dalam rumah itu, orang yang pernah datang kemari selamanya tiada seorang pun yang keluar dengan masih hidup, harapan hidup kalian bertiga sudah nihil, kenapa putar bacot selalu, menyebalkan. Tianhe aja digetol, serunya, kau anggap gampang menghabisi jiwa kami bertiga, soalnya kami terpaksa harus meluruk kemari, urusan gampang diselesaikan asal kau lepaskan nona Cihun, kami bertiga segera keluar dari sini. Keadaan sunyi senyap, tak terdengar penyahutan. Bertaut alis Tianhe, katanya, harap kalian tunggu di sini, biar aku naik melihatnya sekali lejet tubuhnya terbang lempang ke atas, baru saja sampai di tengah jalan, tau-tau ujung sebilah pedang panjang sudah menutuk dekat di depan mukanya mengarah tengah-tengah kedua alisnya. Tianhe menyedot nafas lalu bersuit nyaring, di tengah udara badannya berputar jumpalitan, sementara pedangnya ikut berputar menyelonong keluar miring menyampok turun terus memapas naik membabat ketubuh Bianho Lojin. Agaknya Bianho Lojin juga tidak sungkan-sungkan lagi sengaja ia hendak jajal wekang dan kepandayan Tianhe yang sejati, Begitu kedua batang pedang saling sentuh miring, yang satu masih terapung di tengah udara, sedang yang lain berdiri tegak di atas papan loteng dengan kera yang cukup panah ini mereka sudah saling mengadu kekuatan dalam. Terdengar Bianho Lojin berseru heran, pikirnya, bocah ini terlalu tak kabur, badan masih terapung di tengah udara berani beradu kekuatan dengan lohu. Soalnya ia tidak tahu bahwa Tianhe adalah ahli waris Witian Chit Chiat Sok, kera adu kekuatan macam ini benar-benar sih orang tua minta gebuk dan harus diberi hajaran, Seumpama Bu Bingloni di sini dia pun tidak akan berani mengadu kekuatan secara kekerasan begini, apalagi Bianho Lojin, meski wekangnya tidak lemah, Namun mana dia kuasa bertahan diri menghadapi kedasyatan tenaga Witian Chit Chiat Sok yang tiada taranya ini. Bab 34 Begitu Bianho Lojin menyendal pedangnya, sementara Hun Tianhai masih belum kerahkan tenaga pendamnya, sehingga seluruh tubuhnya ikut terangkat naik. Agaknya Bianho Lojin sangat bangga, ia sudah kerahkan seluruh tenaganya untuk menjungkir balikan tubuh Tianhai berbareng kirim sebuah tusukan dengan getaran pedangnya yang dasyat untuk mencelakai jiwa Hun Tianhai. Tianhai sudah merabah jalan pikiran Bianho Lojin, tapi ia pun segan mengerahkan kekuatan Witian Chit Chiat Sok untuk mengetar balikan kekuatan lawan supaya membinasakan jiwanya, seluruh batang pedangnya sudah gemetar dan melengkung, seluruh batang cuhang kiam. Memancarkan cahaya merah dadu, itulah pertanda bahwa kekuatan Witian Chit Chiat Sok sudah dikembangkan menggempur langsung ke arah Bianho Lojin. Sekonyong-konyong Bianho Lojin merasa segulung tenaga besar laksana gugur gunung meluruk ke arah dirinya dari berbagai jurusan yang berlawanan, keruan kejutnya bukan kepalang, baru sekarang ia menyadari kejadian apa yang bakal terjadi akan keselamatan jiwanya. Hawa pedang segera bergolak di tengah udara, tanpa kuasa pedang panjang kena tersedot dan terpental terbang ke tengah udara, terdengarlah suara gemerata batang pedang itu tergempur putus berantakan di tengah udara menjadi beberapa potong, sementara tubuhnya juga terdorong pontang-panting oleh terjangan tenaga besar yang melandai. Belum lagi Bianho Lojin sempat berdiri dan bernapas cuhang kiam di tangan Tianhai sudah membabat tiba mengarah tenggorokannya. Tampak matu Bianho Lojin memancarkan rasa kejut dan ketakutan, tapi dalam kejap lain mendadak ujung mulutnya mengulung senyum kegirangan pula. Tianhai jadi melengak, bersama itu terasa angin dingin menyampok tiba dari belakangnya, sigap sekali ia menggeser kaki seraya memutar tubuh, ternyata cehuntoti yang tengah meluncur datang, keruan ia jadi kaget, ia sadar dirinya telah tertipu lagi, waktu ia membalik lagi sementara Bianho Lojin sudah terbang keluar rumah seraya tertawa gelap-gelap. Tianhai menghardi keras, badannya mencelat mengejar. Di saat badan Bianho Lojin melayang turun kebetulan Buncu Giok sedang memburu datang, di tengah gelak tawanya Bianho Lojin mengebutkan lengan bajunya, jaraknya dengan Buncu Giok kira-kira setombak lebih, kontan Buncu Giok tergetar sempoyongan oleh tenaga kebutan lengan baju orang, dalam kejap lain si orang tua sudah menghilang pula di dalam rumah. Bagai terbang Hun Tianhai mengejar dengan ketat, tapi ia tidak berhasil menyandak musuhnya, begitu mengejar masuk ke dalam rumah, keadaan gelap gulita, jejak Bianho Lojin sudah menghilang. Mau tak mau ia memuji dalam hati, mimpi juga tak terduga olehnya di kala Cehuntot yang mengejar datang malah dia mengunjuk senyum di kulum, daya pikiran dan ketenangan hatinya yang besar ini sungguh harus dipuji, serta merta ia menghela nafas gegetun. Kejap lain Cehuntot yang juga telah tiba, dengan geregetan ia berkata, saking gugup pintu sampai berbuat ceroboh, usaha siau hiap yang mendekati hasil gemilang menjadi berantakan oleh kecerobohanku saking sesal ia banting kaki. Tot yang tidak perlu salahkan diri sendiri, aku sendiri pun belum tentu dapat berhasil mengalahkan dia, cuma ia salah perhitungan mau jajal adu kekuatan sehingga kena kecundang, kecerdikan otaknya betapapun sangat mengagumkan, meski ia berhasil lolos pun tidak perlu dibuat gegetun, yang terang dia masih berada di dalam gedung ini. Cepat atau lambat kita akan menemukan dia pula. Hari sudah terang tanah, Hun Tianhai bertiga semalam suntuk ubekan menjelajahi segala pelosok gedung besar itu tanpa menemukan jelak Bian Ho Lo Jin, mereka jadi gemes dongkol, kalau Bian Ho Lo Jin sengaja menyembunyikan diri tidak mau keluar, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Sinar matahari menerangi semua pelosok gedung itu, kata Hun Tianhai kepada C. Hun To Tiang, cuaca terang benderang, kita bisa melihat dan memeriksa lebih teliti, aku akan periksa sekali lagi, aku tidak percaya masa dia menyembunyikan diri tanpa bisa diketemukan. C. Hun To Tiang insaf dirinya sudah terluka, ilmu silat buncu giyok terpaut jauh sekali dibanding Tianhai, mereka cuma bakal merupakan beban saja, maka ia mengangguk setuju, katanya, kalau begitu menyulitkan Xiao Hiap saja, Xiao Hiap harus hati-hati jangan sampai dijebak. Tianhai manggut-manggut, di lain saat ia sudah mulai pencariannya dengan teliti. Di bawah penerangan sinar matahari, keadaan dalam gedung Bobrok jelas sekali, kelihatannya seperti sudah ratusan tahun tidak pernah dihuni atau diperbaiki lagi, banyak tempat yang sudah keropos dan mulai gugur. Tianhai memasuki sebuah serambi panjang dari serentetan kamar yang terdiri dari papan, Sekian lama Tianhai ubekan dalam rumah papan ini tanpa menemukan sesuatu yang mencurigakan, lambat laun hatinya menjadi kecewa dan putus asa. Baru saja ia bergerak hendak kembali keluar, tiba-tiba didengarnya suara keresekan yang lirih sekali. Tianhai terkejut, cepat ia membalikan tubuh, Dilihatnya si tua kelelawar sedang berdiri di belakangnya. Mengawasi orang tua di hadapan Yahun Tianhai melongo dibuatnya, ia heran kenapa selama ini dirinya ubekan Bianho Lojin sengaja menyembunyikan diri, sebaliknya kini muncul secara mendadak membuat kaget orang saja. Sekian lama mereka beradu pandang tanpa bergerak dan tidak bersuara, Akhirnya Tianhai jadi rikuh sendiri, katanya sambil menatap tajam si orang tua di depannya, kau harus segera membebaskan Nona Chiyokyan. Pandangan dan Ho Lojin dingin tanpa perasaan, sahutnya, kau kah Hun Tianhai yang mulai menanjak namanya di Kangowahir ini? Ya, aku yang rendah memang Hun Tianhai. Bagus, memang tidak bernama kosong semalam hampir saja aku terjungkal dalam tanganmu karena kurang hati-hati. Ternyata kau adalah ahli waris Witian Cipciatsep. Kalau kau tahu itulah baik, sahut Tianhai dengan nada mengancam, suaranya berat, kau bukan kaum keroco yang tidak bernama, kenapa tanpa sebab menculik bini orang? 30 tahun lamanya belum pernah aku melakukan perbuatan yang mengotori nama dan mendurhakai sanubariku. Meski sudah ratusan manusia yang binasa di tanganku, tapi mereka mati bukan tanpa sebab atau alasan yang cukup setimpal. Kalau begitu mohon keteranganmu, apa alasan dan tujuanmu kau menculik Nona Chiyokyan Chiyokyan? Hahaha, siapa yang bernama Chiyokyan? Hakikatnya aku tidak tahu. 30 tahun? Lamanya aku belum pernah meninggalkan gedung ini setapap pun, orang yang ku kerjain tiada. Seorang pun yang masih ketinggalan hidup dari mana aku menculik orang? Kau sedang kelakar agaknya. Apa benar-benar tanya Tianhai terkejut? Memangnya aku orang yang suka ngobrol jengek bian hoklojin kurang senang. Waktu Tianhai kebingungan, tiba-tiba didengarnya drap langkah mendatangi dari sebelah belakang, tahu ia bahwa Chihun Totiyang dan Bunchu Giok sudah menyusul tiba. Setelah mendengar percakapan mereka, timbul pertanyaan dalam benak Tianhai. Ia berpaling hendak bertanya, tapi dilihatnya Chihun Totiyang sudah menerjang masuk langsung menubruk ke arah bian hoklojin. Totiyang nanti dulu teriak Tianhai. Baru saja suaranya lenyap lantas dilihatnya air muka Che Hun To Tiang rada ganjil, kontan ia mendapat firasat jelek, seolah-olah sesuatu peristiwa bakal terjadi, cepat ia memutar tubuh lagi, tapi dalam sekejap itu bayangan Bian Ho Lo Jin sudah lenyap tak keruan parah. Che Hun To Tiang melesat ke samping menghindari rintangan sebelah tangan Tian Hai terus menggempur dinding papan di sebelah depan sana. Belum seluruh rumah menjadi hurek hampir ambruk, debu beterbangan memenuhi seluruh rumah. Tapi dinding papan yang kena pukulan itu sedikit pun tidak bergeming ambrol. Bercekat hati Tian Hai, ia tahu dikala Che Hun To Tiang menerjang masuk ke dalam rumah ini kebetulan melihat Bian Ho Lo Jin melarikan diri ke balik dinding papan ini, maka ia mengejar datang sambil mengirim pukulan, tak terduga gerak-gerik Bian Ho Lo Jin jauh lebih cekatan. Tidak heran sekian lama tadi ia mencari uberkan tanpa menemukan jejak Bian Ho Lo Jin, kiranya rumah ini ada dipasang alat rahasia. Tapi yang peniting sekarang bukan cepat-cepat menyusul atau menemukan jejak musuh, ia harus mencari tahu dulu duduk perkara yang sebenar-benarnya. Maka tanyanya kepada Che Hun To Tiang, Tian Pwe, tadi Bian Ho Lo Jin sudah bicara dengan Wampua, ada berbagai persoalan aku mohon penjelasan secara terperinci. Bian Ho Lo Jin berhasil lari, hati Che Hun jadi gegetun dan kecewa, kini mendengar pertanyaan Tian Hai lagi, ia jadi terkejut dan tegang, entah untuk persoalan apa. Dengan penuh tanda tanya ia pandang Tian Hai, katanya, ada urusan apa silakan Xiao Hiap bicara saja. To Tiang, aku ingin ketegasan, apakah benar-benar Nona Ciok diculik oleh Bian Ho Lo Jin? Agaknya Che Hun tidak menduga Tian Hai bakal mengajukan pertanyaan ini, dengan kurang mengerti ia balas bertanya, benar-benar. Adakah sesuatu yang kurang beres? Dari mana To Tiang bisa tahu bahwa penculik itu adalah Bian Ho Lo Jin? Che Hun To Tiang merasa urusan kurang beres, nada pertanyaan Tian Hai sudah mempertegas dugaannya bahwa peristiwa ini jauh menyimpang dari dugaan semula, sejenak ia berpikir lalu sahutnya, kami mendapat tahu dari penuturan Huan Ho Popo sebelum pingsan. Tadi Bian Ho Lo Jin berkata padaku, hakikatnya ia tidak tahu siapakah Nona Ciok itu, ia tidak pernah menculik orang. 30 tahun lamanya belum pernah ia meninggalkan gedung ini setapak pun. Che Hun To Tiang melengak, sekian lama terlongong tak bicara. Sebaliknya Bun Chu Giok menjadi gusar dan uring-uringan, teriaknya, dia bohong Chu Giok cegah Che Hun, matanya menatap tajam pada Bun Chu Giok. Bun Chu Giok menjadi lemas dan tertunduk, air mat mengalir membasai pipinya. Wampu sendiri masih kabur akan duduk persoalan ini yang sebenar-benarnya, tapi dari laut mukanya waktu bicara aku yakin dia tidak membual, tapi bagaimana juga ku pikir pasti urusan ini ada sangkut lautnya dengan dia. Jejak Nona Ciok tentu dapat kita temukan dari keterangannya, untuk ini kalian tidak usah khawatir. Sungguh aku tidak menduga urusan bisa berlarut dan ruwet, aku cuma mengharap dapat menemukan Ciok Yan saja. Lebih baik Tot Yang dan saudara Chu Giok tetap di luar saja, biar aku sendiri mencari Bian Ho Lo Jin. Tidak sahut Che Hun tegas, ini adalah lurusan perguruan kami, membikin Siow Hiap ikut bercapai lelah kami sudah rikuh dan tak enak hati, kalau Siow Hiap boleh meski ilmu silat kami terlalu rendah kami ingin ikut menerjang ke dalam lebih lanjut. Kenapa Tot Yang bicara begitu sungkan, aku cuma khawatir luka-luka Tot Yang yang perlu perawatan, gerak-gerik kurang leluasa lagi, kalau Tot Yang memang ingin meluruk ke dalam itulah memang amat baik. Tian Hai melolos Chu Hang Kiam, tenaga dikerahkan terus menusuk ke dalam dinding papan, begitu ditekan pada ujung pedang pelan-pelan lalu menggores telak, pedangnya menusuk masuk seketika Tian Hai dibuat terkejut heran. Rumah papan ini kelihatannya sudah keropos dan hampir roboh kenyataan masih sedemikian kokoh dan kuat serta keras sekali dindingnya, mengandal ketajaman Chu Hang Kiam sudah mengerahkan setaker tenaganya lagi, hampir saja pedangnya tidak berhasil menusuk masuk. Di mana ia gerakan tangannya, Chu Hang Kiam menggores sebuah lingkaran bundar sebesar mulut sumur akhirnya dengan sedikit tenaga sendalaan seketika papan yang tergores bundar itu jatuh di tanah mengeluarkan suara kerontangan yang nyaring, kiranya itulah papan hitam yang terbuat dari logam keras. Tian Hai melengah heran, waktu dirabat tangannya menyentuh dinding keras yang dingin, kiranya terbuat dari papan besi, tak heran pukulan Che Hun To Tiang yang dasyat tadi tidak membuatnya cebol berantakan. Di lain kejap satu persatu mereka sudah masuk melewati lobang bundar itu, Tian Hai berada paling depan sambil jalan ia celingukan ke kanan-kiri, kiranya dalam lobang ini ada ruangan lain, terdapat tiga terowongan bersilang yang menembus ke tempat lain entah kemana. Tian Hai meneliti sekitarnya lalu memilih jalan tengah, didapati oleh Che Hun dan Chu Giok bahwa sepanjang jalan lorong ini dibuat dari dinding besi semua, hati mereka jadi gundah dan was-was, selama mereka masuk ke dalam ruang gedung ini, Ban Hok Lo Jin selalu main bokong dan bertahan, belum pernah melancarkan serangan yang sesungguhnya kepada mereka, entah si orang tua apa benar-benar mempunyai kepandaian sejati. Jalan punya jalan mendadak Dian Hok Lo Jin muncul lagi di sebuah tikungan tak jauh di depan sana, matanya berapi-api memandang ke arah mereka desisnya geram, berani kalian meluruk sedemikian jauh ke sini. Bun Chu Giok menghardi keras terus menerjang ke arah musuh. Tian Hai tidak menduga Bun Chu Giok berlaku begitu gegabah, raihan tangannya luput, sementara Che Hun To Tiang juga berseru, Chu Giok. Tapi Bun Chu Giok sudah seperti serigala kelaparan terus menubruk dengan kalap, Tian He mengeluh celaka, sebat sekali ia melompat maju mengejar, Dian Hok Lo Jin mandah tersenyum. Dingin, kedua telapak tangannya dikembangkan lalu ditepukan pula bersama, segulung tenaga kontan menyongsong ke dada Bun Chu Giok. Keruan bukan kepalang kaget Bun Chu Giok, dengan menggembur sekeras-kerasnya ia dorong kedua telapak tangan balas menyerang. Tian He aja dikeripukan lekas-lekas sebelah tangannya mengebas berbareng tangan kanan bergerak miring memotong ke depan, sekaligus ia punahkan terjangan dua tenaga yang bakal saling bentur, sementara tubuhnya ikut menubruk maju pula, tapi dalam kejap itu pula setelah ia berdiri tegak bayangan Bian Hok Lo Jin sudah lenyap entah kemana. Bun Chu Giok menjubelek ke sima, Che Hun mengejar tiba, katanya menghela nafas ringan, Hun Xiao hiap untung kau keburu menolong. Bikin susah kau pula lalu ia geleng-geleng kepala. Tak menjadi soal, mari kita kejar ke depan sahut Tian Hai sambil mendahului lari ke depan. Sesal dan haru pula Bun Chu Giok dibuatnya, sanubarinya terketuk dan hampa, sesaat ia terlongong tak berbersuara. Urusan mengenai keselamatan istrinya, bukan saja ia menggagahan, celakanya bukan saja tidak berhasil malah lebih malu lagi, Bian Hok Lo Jin berkesempatan melarikan diri pula. Entah berapa panjang mereka menyelusuri lorong gelap tiba-tiba di depan sana tampak cahaya terang, sebuah gedung besar yang lain bentuknya tiba-tiba menjulang tinggi di hadapan mereka, Hun Tian Hai menghentikan langkah, hati-hati ia maju beberapa langkah, seraya melongo ke dalam gedung yang terbuka lebar, seketika ia berjingkrak kaget dibuatnya. Seorang orang tua berambut uban tengah duduk sama di di tengah pendopau dalam gedung itu, tangan kanannya menyekal sebilah pedang panjang, di mana tangan kanannya bergerak ke atas, beruntunnya obat abitkan pedangnya di tengah udara sebanyak puluhan jurus dengan tipu-tipu yang aneh dan menakjubkan, setiap kilasan sinar pedangnya mengeluarkan deru angin yang santar tanda betapa besar tenaga tabasan pedang itu, begitu cepat puluhan jurus itu dilancarkan, tahu-tahu dalam kejap lain sudah ditarik kembali, terlihat mukanya berseri-seri tawa, lalu menghela nafas pula. Terkejut dan bertanya-tanya benak Tian Hai, di tempat yang tersembunyi ini sungguh tidak kira ia menjumpai seorang ahli pedang yang begitu lihai, entah siapakah si orang tua berambut uban ini, kepandayan lukangnya yang hebat itu kiranya tidak di bawah kemampuan Bian Ho Klojin. Terutama permainan ilmu pedangnya yang aneh dan sulit dirabah alirannya itu sungguh menakjubkan. Berulang kali si orang tua mengulangi latihannya, akhirnya ia letakkan pedangnya di pangkuannya lalu memejamkan mata. Tiba-tiba Bian Ho Klojin muncul dari pintu sebelah samping sana, katanya sambil memandang ke arah mereka, kalian sudah berani kemari, kenapa tidak keluar runjukkan diri. Tian Hai rada ragu-ragu, akhirnya melangkah keluar dan masuk ke dalam gedung itu. Si orang tua beruban membuka matu mengamati Tian Hai, katanya kalem, apa maksud kalian datang kemari, mendadak sorot matanya berubah setajam ujung pisau. Dari samping segera Bian Ho Klojin menanggapi dengan tersenyum Ejek, untuk apa? Pasti untuk barang-barang itulah. Bocah itu mengagulkan diri sebagai ahli waris Witian Chit Chiat Sok, anggapnya ia tanpa tandingan di kolong langit, berani main terjang di tempat terlarang ini, masih pura-pura gunakan alasan menuduh aku menculik orangnya. Bohong tak tahan lagi Bun Chu Giok mementak gusar semprotnya, terang kau yang menculik istriku masih pura-pura mungkir. Kami menyusul dari tempat jauh di Gurun Utara kemari, masa kami kau anggap kelakar belaka? Kalian menyusul dari Gurun Utara si orang tua beruban menegas dengan penuh perhatian. Silakan kau tanya dia saja sahut Bun Chu Giok sambil menuding Bian Ho Klojin. Begitu seringai Bian Ho Klojin, baik, tak peduli kalian sengaja meluruk kemari atau cuma kebetulan tidak menjadi soal, yang terang kalian sudah sampai di sini, demi Su Hengku ini, jangan harap kahan bertiga bisa keluar dengan nyawa masih hidup. Sute Ujar si orang tua beruban, kali ini tidak perlu kau bersih tegang leher, kalau rekaanku tidak meleset, tuduhan mereka memang cukup beralasan. Apa teriak Bian Ho Klojin, Su Heng jadi kau anggap akulah yang menculik gadis itu bukan begitu, sahut si orang tua beruban sambil geleng kepala, gadis itu memang diculik. Orang kalau rabaanku benar-benar, tamu agung dari Gurun Besar tentu sudah menyelundup ke dalam gedung kita ini. Mendengar urayan si orang tua beruban bercekat hati Cehun, teringat olehnya, mungkinkah si orang tua beruban ini adalah Sin Heng Siu Pekong Liang dari Gurun Besar yang kenamaan itu. Menurut berita yang pernah didengarnya dulu, Sin Heng Siu Pekong Liang dari Gurun Besar merupakan jago silat nomor satu dari luar perbatasan pada zaman ia dulu, tapi karena ia memiliki sebilah senjata pusaka yang menjadi incaran dari berbagai golongan sesat. Akhirnya ia diketpung dan dikeroyok puluhan musuhnya, sejak itu jejaknya menghilang peristiwa ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, tak kira, hari ini ia bersuah di tempat ini. Baru saja suara si orang tua beruban lenyap, orang laki-laki pertengahan umur yang mengenakan pakaian sastrawan tiba-tiba muncul dari balik gedung sebelah lain, tangan kirinya mengempit Ciok Yan yang sedang dicari ubekan itu. Seketika Bian Ho Lojin menggeram besar, serem tak ia melolos pedang. Buncu Giok juga sudah bergerak hendak melabrak kepada laki-laki pertengahan umur itu. Keburu sastrawan itu berkata, Bocah Gendeng, istrimu berada di tanganku, terima kasih ku ucapkan kau telah bantu aku mendatangkan seorang pembantu yang berkepandaian tinggi. Chai Siu Ujarsi orang tua beruban dengan nada rendah, akhirnya kau datang juga. C. Hun Toti yang sendiri sudah lama bersemajam di daerah Gurun Utara, begitu mendengar nama Chai Siu disebut seketika berubah air mukanya. Chai Siu, Leng Bin Siu Su Chai Siu. Dulu Chai Siu dan Pek Kongli yang merupakan dua tokoh tandingan yang paling lehai dari kalangan putih dan hitam, masing-masing tidak mencocoki satu sama lain, mereka sudah bentrok berulang kali, kaum persilatan umumnya mengira mereka sudah sama-sama mati, tak kira keduanya muncul bersama di tempat ini. Terdengar Leng Bin Siu Su Chai Siu tertawa sinis, sahutnya, benar-benar. Dulu aku ikut keroyok kau, untung kau dapat melarikan diri dan belum modar sampai sekarang. Hari ini kebetulan hadir pula ahli wariswi Tian Cip Siat Sa di sini, maka Kiam Hoan Kiam Boah milikmu itu harus kau serahkan kepadaku. Mencelos hati Tian Hai, sungguh licik dan ganas pula hati sastrawan bermuka dingin ini kera kerjanya cukup kejai pula, dengan meringkus Chok Yan, sebagai sandra ia mengancam kami bertiga untuk bekerja bagi kepentingannya. Dengan penuh kebanggaan Leng Bin Siu Su angkit alis, katanya kepada Hun Tian Hai, bagaimana kalian bertiga bantu aku, setelah Kiam Hoan Kiam Boah itu dapatku rebut, gadis ini segera ku bebaskan. Chai Siu, sungguh picik dan rendah amat perbuatanmu ini demikian makisi orang tua. Picik dan rendah Leng Bin Siu Su menyeringai sadis, saudara pek yang mulia apakah tidak keterlaluan kau maki aku. Ini kan cuma suatu usaha demi mencapai tujuan belaka. Kau bicara begitu pengecut dan hina, demikian timbrung Tian Hai jengitnya lebih lanjut, kau bukan tandingannya bukan? Siapa tahu mana yang lebih unggul demikian sahut Chai Siu dengan seringainya, mungkin kau belum pernah dengar nama besarku, lihatlah sepasang kaki Sin Heng Siu perkongli yang sudah buntung, mengandal apa dia berani turun tangan dengan aku sayang seorang diri aku tidak bisa membagi tubuh untuk melawan dua musuh. Sedemikian sombong kau mengandal lidahmu, seolah-olah mereka berdua sudah menjadi mangsa makan perutmu. Apakah kau tahu sudikah kami bantu kau? Chai Siu pandang Huntian Hai lekat-lekat, katanya tawar, kau berani tidak tunduk pada perintahku. Pikiranmu terlalu jenaka, kalau kejadian bisa terjadi menurut jalan pikiranmu, jangan karena kau menawan orang kami sebagai sandra lantas mau main perintah dan dapat menguasai bulim, kalau begitu anggapanimu kenapa pula kau harus merebut Kim Hoan Kiamboh itu? Berubah paras putih Chai Siu tapi sekilas saja wajahnya berubah wajar pula, serunya, apapun yang kau katakan tidak berguna lagi, kalau hari ini kau tidak bisa merebut Kim Hoan Kiamboh itu, gadis ini bakal mampus di hadapan kalian. Amarah Bun Chu Giok kelihatannya sudah sukar berunding lagi, berulang kali ia sudah bergerak hendak melabrak musuh, tapi selalu dapat ditekan oleh Cihun Totiang, sebenar-benarnya lah jantung Cihun Totiang juga kebat kedit, bila Om Tian Hai tidak mampu menghadapi persoalan yang gawat ini, jiwa Chiok yang pasti celaka, bagaimana juga mereka tidak mungkin bantu Chai Siu tapi juga serba sulit untuk menggunakan kekerasan. Jangan kau main gertak. Kami tidak perlu gentar sahut Tian Hai dengan suara tawar, diam-diam ia sudah menerawang situasi yang terjepit ini, terpikir olehnya suatu care yang cukup sempurna, ia harus berusaha untuk mengendalikan situasi menjadi lebih tenang. Dalam berkata-kata diam-diam ia sudah kerahkan Pan Yok Hian Kang, tiba-tiba sebelah tangannya mencomot ke dinding yang keras itu, di mana jari jemarinya mencengkeram dinding besi yang keras itu seketika menjadi remuk berhamburan, seperti meremas lempung saja, disusul ia gosokkan kedua telapak tangannya, secomiot besi di tangannya itu hancur lebur menjadi bubuk besi. Chai Siu dan lain-lain berubah pucat melihat demontrasi kekuatan yang hebat sekali, tiada seorang pun yang hadir menyangka bahwa Tian Hai membekali ilmu sakti yang tiada taranya ini. Tian Hai menenangkan hati dan mengatur pernafasan sebentar lalu berkata kepada Leng Bin Siu Su Chai Siu, jangan kau lupa, akulah ahli waris dari Witian Chit Chia Tse. Tambah terkejut Chai Siu dibuatnya, nada Tian Hai secara tidak langsung balas mengancam padannya, betapapun ia tidak mandah diancam semena mena. Mengandala wakang Tian Hai yang mengejutkan itu, ditambah permainan pedang Witian Chit Chia Tse yang sakti pula, para hadirin tiada seorang pun yang menjadi tandingannya, menang atau kalah jelas tergenggam di tangannya. Chai Siu berusaha mengendalikan rasa kejut dan takutnya, dengan tertawa dibuat-buat ia berkata, pembantu yang ku perlukan justru orang macam kau yang punya kepandayan tinggi, kalau kau yang menghadapi orang tua sipek itu, persoalan pasti tidak akan berbuntut panjang. Jadi ada persoalan kalau menghadapi kau. Kau berani mentak Chai Siu dengan muka pucat. Dari mana kau tahu aku tidak berani. Hari ini terhitung kau masuk ke dalam jala dan menempuh jalan buntu, seluruh hadirin kalau bekerja sama, meski ditambah lagi seorang Leng Bin Siu Su juga bakal mampus dibuatnya. Semakin pucatmu kacai Siu, ancamnya, sedikit kau berani bergerak, jiwa ciok yang segera ku tamatkan. Eh, kenapa sih kau Leng Bin Siu Su? Sudah ketakutan ya demikian sindir Bian Ho Lo Jin, sayang sampai hari ini luka-lukamu dulu baru sembuh, tapi begitu muncul lantas ketemu batunya. Urusan masa begitu gampang sesuai dengan bacotmu, demikian balas jengek Chai Siu, persoalan Kim Hoan Kiamboh itu hari ini harus dibikin penyelesaian, lalu ia berpaling ke arah Tian Hai dan sambungnya, sekarang juga kau harus turun tangan atau jiwa ciok yang segera ku bikin tamat. Meski terkejut Tian Hai masih bisa berlaku tenang, sahutnya tertawa wajar, cukup sedetik saja jiwanya melayang, maka jiwamu juga segera akan menyusul ke akhirat. Cobalah kau pikir sekali lagi lebih masak, terserah bagaimana keputusanmu nanti. Selamanya belum pernah Leng Bin Siu Su Chai Siu dibikin terdesak serbarunya begini, hatinya menjadi gundah pikirnya, apakah bantuan yang ku pancing kemari dengan daya upaya yang memeras keringat ini menjadi hampa sama sekali, lalu terpikir pula, dengan jerih payah ku culik gadis ini, apakah harus ku serahkan kembali begitu saja? Tidak mungkin terjadi, pikir punya pikir gengsinya merasa terpukul, ia tidak percaya Hun Tian Hai punya nyali begitu besar, cepat ia angkat sebelah tangannya serta mengancam kepada Hun Tian Hai, Apapun yang kau ucapkan tiada gunanya lagi, orang ini berada di tanganku, hidup atau mati akulah yang menentukan, sebelum aku menghitung sampai 10 kalau kau tidak turun tangan menggasak bangsat sipek itu, akan ku habisi jiwanya lalu ia mulai menghitung, 1, 2, 3. Tian Hai tidak menduga Chai Siu berani memilih jalan keras, kalau ancamannya ini berani dilaksanakan, pihak sendiri menjadi terdesak malah, biji matanya dipicinkan ia mencari akal, jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah menolong dulu Chai Yan dari belanggu Chai Siu, urusan lain gampang diselesaikan. Kalau Hun Tian Hai kebat kebit, adalah Bian Ho Lo Jin lebih gelisah, mendadak ia bersuit panjang, sereng pedangnya terlolos keluar badannya lantas mencelat naik ke tengah udara. Di mana sinar pedangnya terayun ia membacok dan menusuk, sekaligus ia lancarkan 3 serangan pedang yang hebat kepada Leng Bin Siu Su. Leng Bin Siu Su tertawa gelak-gelak, di mana tangannya membalik sebat sekali ia pun sudah melolos pedangnya terus mencelat terbang pula memapak di tengah udara. Bian Ho Lo Jin berada di sebelah atas menyerang dengan musuh. Hun Tian Hai merasa takjub juga melihat permainan pedang kedua musuh yang salm se-iang itu, begitu lincah dan cukup ganas pula, selayang pandang sukar dinilai siapa lebih unggul dan asor. Tapi posisi Bian Ho Lo Jin lebih menguntungkan karena menyerang dari sedia atas, sehingga gebrak pertama ini sama kuat, jadi kalau dinilai secara wajar, dengan posisi yang lebih menguntungkan tetapi ia tidak berhasil berada di atas angin, ini berarti ia sudah kalah seurat. Kejap lain mereka sudah melompat mundur dan hinggap di tanah pula. Tanpa menanti Bian Ho Lo Jin menyerang lebih lanjut, Leng Bin Siu Su membentak ke arah Hun Tian Hai, lekas turun tangan, kau dengar tidak? Begitu saja kau menghendaki aku turun tangan Tian Hai balas bertanya dengan suara datar, gampang saja bagi aku, cuma setelah mendapatkah Kim Ho An Kiamboh itu lalu bagaimana penyelesaiannya? Kau inginkan Kiamboh with Tian Chit Chiat Sa sekalian? Sementara itu Bian Ho Lo Jin sudah melambrak pula kepada Leng Bin Siu Su, ia tahu persoalan ini tidak gampang diselesaikan, dalam waktu singkat ini tak mungkin tersimpul care penyelesaian yang sempurna oleh Tian Hai. Melihat Bian Ho Lo Jin menerjang pula, Leng Bin Siu Su menjadi gusar, bentaknya, orang tua keparat, ingin modar kau, pedang panjangnya mendadak berputar memuntir laksana lembayung yang melingkar dengan cahaya yang menyala, terang cukup sekali gentak ia berhasil menggetar lepas pedang panjang Bian Ho Lo Jin dan menancap di atas Belandar. Si orang tua berubah tertawa dingin, selanya, selama 30 tahun ini kiranya kau tidak buang-buang waktu, jurus HWI Hang Kian Jit, lembayung terbang menggulung matahari, yang merupakan kebanggaanmu ini kiranya berhasil kau latih dengan sempurna. Leng Bin Siu Su menyeringai bangga, sindirnya dengan sinis kepada Bian Ho Lo Jin, bagaimana, masih ingin coba-coba? Diam-diam terkejut juga Hun Tian Hai melihat permainan pedang dengan jurus HWI Hang Kian Jit yang hebat itu. Kali ini Leng Bin Siu Su menghadapi Hun Tian Hai pula, katanya, jangan kau kira WITIAN CHIT CHIAT SEKMU itu cukup berharga dan menjadi rebutan semua insan persilatan, ketahuilah meski ilmu pedangmu itu tinggi dan hebat, Kim Ho An Kiam Boh ini pun bukan kepala ngelihainya. Kim Ho An itu sendiri dapat mengobati segala racun kau kira aku sudi mengincar WITIAN CHIT CHIAT SEKMU itu. Tian Hai tertawa besar, Ujam Nja, siapa tahu obrolanmu ini benar-benar atau tidak? WITIAN CHIT CHIAT SEKMU merupakan pelajaran pedang tingkat tinggi yang tiada bandingannya, masa kau rela kehilangan kesempatan yang baik ini? Sudah diangan cerewet, sentak Leng Bin Siu Su, apa yang ku perintahkan harus kau lakukan, kalau tidak diangan kau salahkan aku tidak sungkan-sungkan lagi. Tian Hai menjadi naik darah, ancamnya, berani kau menyentuh seujung rambutnya akan segera kubuat badanmu dedel-dol, gagah dan penuhi bawa pula kata-katanya yang tandas itu, pelan-pelan ia pun sudah melolos Chiu Hang Kiam. Mimpi pun Leng Bin Siu Su tidak mengira reaksi Hun Tian Hai begitu ketus, melihat sikap Tian Hai yang berapi-api, sesaat ia jadi kesima dan mematung sekian saat. Mau tidak mau ia harus berpikir kembali 12 kali menghadapi sikap keras Hun Tian Hai ini, bila ia sembarangan bergerak bukan mustahil jiwanya bakal segera melayang di bawah ujung pedang Hun Tian Hai. Sin Heng Siu Pekong Liang memperdengarkan gelak tawa yang terkial-kial, serunya kepada Hun Tian Hai, Hun Xiao Hiap harap kendalikan dulu amarahmu. Leng Bin Siu Su berkesempatan mengendalikan ketenangannya, dengan kebencian yang meluap-luap dia menancam lagi, aku tidak percaya kau tidak akan tunduk padaku, jikalau Chiu Kian mampus, kira bagaimana kau ada muka bertemu dengan orang-orang gagah di seluruh kolong langit. Tian Hai pun tidak mau kalah gertak, dengan lantang ia balas menyindir, aku cuma merasa kalau aku bantu kau merebut Kim Hoan Kiamboh itu, kira bagaimana aku harus memberi keadilan terhadap seluruh manusia di kolong langit ini. Xin Heng Siu Pekong Liang menghela napas panjang, katanya kepada Hun Tian Hai, Xiao Hiap sambutlah ini, berbareng ia sambitkan tangan kanannya, dua butir bola emas sebesar telurangsa melesat terbang dari telapak tangannya langsung terbang ke arah Tian Hai. Semula Tian Hai tercengang, namun dalam sekilas itu lantas ia paham tentu bola emas yang ingin direbut Leng Bin Siu Su itulah, cepat ia ulur tangan kirinya meraih ke tangah udara. Terdengar Leng Bin Siu Su menggertak gusar, tiba-tiba tubuhnya mencelat secepat kilat menubruk ke arah Tian Hai, berbareng pedang panjangnya menusuk dan menyontek ke bawah ketiak kiri Hun Tian Hai. Begitu memgulurkan tangan kiri Tian Hai berhasil menyambut kedua bola emas itu, berbareng ia rasakan angin tajam sudah menerpat tiba, keruan bercekat hatinya secara refleks kedua kakinya menggeser kedudukan melesat ke samping, tepat ia meluputkan diri dari tusukan pedang musuh yang sangat ganas. Sudah tentu Leng Bin Siu Su tidak menyanyiakan kesempatan yang bagus dalam inisiatif penyerangan ini, lagi-lagi pedang panjangnya bergerak lebih lanjut, begitu membalik sinar pedangnya memetakkan kuntum demi kuntum titik sinar kemilau yang merabu ke seluruh badan Hun Tian Hai. Tuhan Hai tujuannya hendak merebut bola emas yang digenggam di tangan kiri Tian Hai. Terdengar Bian Ho Lojin menggertaknya ring, sebat sekali ia meluruk pula ke dalam gelanggang pertempuran, kedua telapak tangannya menggablok dan menghantam dari dua jurusan. Baru saja Tian Hai berhasil menghindari tabasan pedang Leng Bin Siu Su, jurus kedua serangan lawan Tau Tau sudah menggasak tiba pula, serangan jurus kedua ini jauh lebih kejiganas dan mematikan. Amarah Hun Tian Hai sudah berkobar, terdengar ia menggeram murka, laksana kilat mendadak badannya melambung tinggi ke tengah hangkasa, di saat tubuhnya melesat ke atas kaki kanannya menendang ke arah pergelangan tangan Leng Bin Siu Su. Jurus ini dialancarkan kepada musuh, sehingga pihak lawan berbalik terdesak harus memeladiri lebih dulu. Sementara kaki kirinya pun tidak tinggal dia mendepak ke muka orang. Cukup dengan menekuk dengkul dan menundukan kepala Leng Bin Siu Su menghindari mukanya dari tendangan kaki lawan, berbareng pedangnya diputar untuk membabat kedua kaki Tian Hai. Hun Tian Hai sudah memperhitungkan jurus balasan Leng Bin Siu Su ini, sejak tadi ia sudah siaga sementara pedang di tangannya pun tidak tinggal diam, laksana seutas sabuk panjang tiba-tiba pedangnya menukik turun menyapu ke muka Leng Bin Siu Su pula, maka terdengarlah lengking panjang laksana pekek naga, kontan pedang panjang Leng Bin Siu Su kena dipapas kutung menjadi dua potong, di mana lembayung merah melandai tiba pula, tersipu-sipu Leng Bin Siu Su jejakan kedua kakinya mencelat mundur sejauh mungkin meski selamat tak urung mukanya pucat pias, terang ia sudah jari. Dalam pada itu serangan Bian Ho Klojin kebetulan sudah menghantam tiba pula dari sebelah belakang menghadapi serangan bokongan yang dahsyat dari arah belakang ini Leng Bin Siu Su memutar badan secepat gang singan terus menerobos miring ke arah kiri, untung ia berhasil menerobos lewat dari genjetan kilasan ujung pedang dan samberan pukulan telapak tangan. Meski jiwanya selamat, ujung pedang Tian Hai Toh berhasil memapas kutung lengan bajunya. Dalam pada itu menyusu Leng Bin Siu Su menjejakan kedua kakinya menjulang tinggi kebetulan mencapai pedang Bian Ho Klojin yang menancap di atas belandar, waktu ia meluncur turun lagi sambil menenteng pedang kebetulan ia hingga pula di tempatnya semula. Dengan beringasya awasi Tian Hai, serangan, jotos dan samberan pedang ketiga lawan ini terjadi dalam waktu yang teramat singkat Bun Chu Giok dan Cehun To Tiang yang menonton di samping sampai berkeringat dingin dan berdebur jantungnya, baru pertama kali seumur hidup mereka menyaksikan pertempuran yang begitu dasyat begitu mempesonakan dan tegang. Si Heng Siu Pekong Liang Si Jago Kawakan dari Gurun Utara pun sulit menekan perasaan hatinya yang tegang dan takjub, alisnya yang putih bertaut dalam. Adalah Bian Ho Klojin mau tidak mau harus mengakui kelihayan dan takjub pada Leng Bin Siu Su yang berhasil meluputkan diri dari genjetan dua pukulan tingan dan sejurus serangan pedang yang hebat itu, setelah berputar-putar menjauh dan berdiri tegak lagi dengan waspada ia awasi Leng Bin Siu Su, berjaga-jaga menghadapi seragapan balasan musuh yang jahat ini. Sementara Hun Tian Hai juga sudah meluncur turun, tak urung hatinya heran dan terperanjat juga, jurus pedangnya tadi meski lanjutan dari permainannya yang berhasil memapas kutung pedang lawan, tapi perbawanya bukan olah-olah hebatnya. Dari hasil adu kepandayan segebrak ini Tian Hai dapat menilai bahwa kepandayan Leng Bin Siu Su agaknya tidak di bawah Tok Sim Sin Mo. Bahwa sergapannya tidak membawa hasil malah jiwa yang hampir saja dikorbankan, sungguh membuat Leng Bin Siu Su Giusar tak terperikan. Saking marah mukanya sampai pucat bersemuh hijau dan berdiri mematung. Ia harus memeras otak kera, bagaimana menghadapi Hun Tian Hai lebih lanjut. Sin Heng Siu Pekong Li yang berkata kalem kepada Leng Bin Siu Su Chai Siu, kau tidak perlu menyebul jenggot mendelikan mata, di antara kita tiada seorang pun yang menjadi tandingannya, menurut pendapatku kau terima takluk saja. Leng Bin Siu Su Chai Siu menyeringai Eje, belum sempat ia membuka suara Pekong Li yang sudah berkata pula, aku punya care penyelesaian yang lebih menguntungkan bagi kau, bukankah kau pandang rendah diriku? Sekarang tibalah giliran kita untuk menyelesaikan urusan ini sendiri, kita tentukan satu babak pertempuran, pihak yang menang boleh mengambil Kim Ho An Tiamboh itu bagaimana pendapatmu. Leng Bin Siu Su menyeringai iblis, katanya sambil menetap tadiam ke arah Pekong Li yang, kau bukan berkelakar bukan, agaknya ia belum yakin akan kebenar-benaran kata-kata Pekong Li yang. Pekong Li yang tertawa besar, ujarnya, kapan kau pernah melihat aku guyon-guyon, bicara terus terang mengandalkan kepandaian permainan pedangmu yang tidak berarti itu, tidak kupandang sebelah mataku, hayolah maju, kau tak usah khawatir. Jangan kau menyesal dan pungkir janjinya Leng Bin Siu Su menegas. Pelajaran ilmu dari bola emas itu sudah tercetak dalam otaku, kenapa aku harus takut pada kau? Besarkannya limu, cuma aku khawatir kau lah nanti yang bakal terjungkal. Mau tak mau termakan juga kata-kata Pekong Li yang oleh Chai Siu pikirnya, bola emas itu sudah 30 tahun digembol olehnya, bukan mustahil dia sudah apal di luar kepala seluruh pelajaran silat itu. Aku harus waspada. Menganalisa situasi yang dihadapi sekarang, pihak Hun Tian Hai jelas tidak kena digertak, kedua kaki Pekong Li yang sudah cacat, seumpama ilmu silatnya maju berlipat ganda, perbawahnya juga pasti banyak berkurang. Apalagi dirinya pun tidak pernah berhenti berlatih selama 30 tahun terakhir ini, meskipun karena luka-lukanya dulu sehingga latihannya belum mencapai titik kesempurnaannya, tapi ia yakin bahwa hasil yang dicapainya pun cukup hebat, menghadapi seorang lawan yang cacat sepasang kakinya kiranya cukup berkelebihan bekal ilmu silatnya, dengan keyakinan yang teguh ini berlipat ganda pula keberaniannya. Sambil menengadah Leng Bin Siusu bergelak tawa serunya, begitu pun baik, urusan kami biar kami berdua yang menyelesaikan sendiri, tak perlu orang lain ikut campur dalam penyelesaian urusan ini. Kau sudah mempelajari ilmu dalam bola emas itu, begitu pun tiada jelatnya, supaya orang tidak menyebar kabar angin mengatakan aku menghina seorang yang sudah buntung kakinya, lalu ia tertawa lebih keras lagi. Mendengar Leng Bin Siusu bernada menghina, tak tahan bergelora amarah pekong liang, sambil mengeluarkan pedangnya ia menantang, jangan cerwet. Silakan mulai. Leng Bin Siusu terkial-kial, tawanya semakin menggilab bernada dingin mengandung pada menghina, cio kian yang dikempit di tangan kirinya tidak mau dilepaskan, begitu pedang panjangnya bergerak langsung ia menyerang kepada pekong liang. Diam-diam hun kian hai khawatir bagi keselamatan pekong liang tadi ia sudah mengukur sampai di mana tingkat kepandaian Leng Bin Siusu, Sin Heng Su pekong liang sudah buntung kedua kakinya untuk menghadapi rangsakan pedang lawan yang begitu hebat rasanya tidaklah mudah. Gebrak yang menentukan menang dan kalah, pertaruhan jiwa antara hidup dan mati ini sulitlah dibayangkan bagaimana kesudahannya nanti. Dengan segala kekuatan dan kemampuannya Leng Bin Siusu mulai lancarkan serangan pedangnya tetapi Sin Heng Su pekong liang mandah tertawa ejek, Chai Siu, jangan kau tak kabur. Sikap Leng Bin Siusu tidak berubah hakikatnya ia anggap tidak dengar cemohan lawan, pedang panjangnya malah bergerak semakin kencang dengan serbuan yang mematikan, menusuk, menabas dan menggores dengan berbagai kembangan yang rumit, terakhir ujung pedangnya menyelonong keluar menusuk di antara kedua mata, pekong liang. Sin Heng Siu pekong liang cukup menegakkan pedangnya terus digentak ke samping, tapi pedang Chai Siu tidak berhenti sampai di situ, beruntun ia ganti pula dengan 45 jurus tipu pedang yang lihai dan licik, namun semua serangannya menjadi kandas di tengah jalan dipatahkan oleh perlawanan pekong liang yang mainkan pedangnya tidak kalah lihai dan hebatnya, akhirnya ia jadi gugup dan kaget juga. Sungguh ia tidak nyana setelah kedua kakinya cacat Sin Heng Siu masih membekal wekang yang begitu tinggi, perbawa ilmu pedangnya jauh lebih hebat dibanding masa mudanya dulu, rasanya malah setingkat lebih tinggi. Giris hati Leng Bin Siu Su, pedang panjangnya tidak bergerak selincah tadi, sekarang ia amat hati-hati pada setiap gerak pedangnya, setiap kali ia mengganti posisi dan kedudukan pedang panjang baru pelan-pelan ditusukan, setiap tusukan dan tabasan pedangnya selalu mengarah tempat penting yang mematikan di tubuh Sin Heng Siu Pekong Liang. Hun Tianhai menonton dengan cermat. Beberapa gebrak kemudian baru hatinya jadi tentram, didapatinya bahwa kepandayan silat Sin Heng Siu Pekong Liang dari gurun besar itu tidak kalah hebatnya dari Leng Sin Siu Su Chai Siu. Dalam hal ilmu pedang dan lewekang malah setingkat lebih tinggi, terutama permainan ilmu pedangnya yang begitu ketat, rapat dan hebat itu terang Leng Bin Siu Su tidak mungkin dapat menyamai. Tanpa bergerak dari tempat duduknya Sin Heng Siu Pekong Liang menggerakkan pedangnya melawan musuh, sekejap meter ratusan jurus sudah lewat, tiba-tiba tergerak hatinya, sambil bersuit nyaring panjang sebeiah telapak tangan kirinya menetpuk tanah, kontan badannya melejit mumbul ke tengah udara, laksana bintang meteor langsung menubruk ke arah Leng Bin Siu Su, pedang panjang di tangannya tergetar memetakan berlapis sinar pedang yang berkembang melebar laksana sapu jagad. Kiranya ia sudah kembangkan jurus pet hang hang hai, hujan angin di delapan penjuru angin, dari pelajaran Kim Hoan Kiamboh itu. Lapisan sinar pedangnya semakin melebar besar laksana jala berkilauan menyilaukan meta, lalu merangsak bersama dari delapan penjuru angin ke arah Leng Bin Siu Su. Tercekat hati Leng Bin Siu Su, untung pengalaman tempurnya sudah matang, dalam keadaan yang kurang waspada dan tidak bersiap ini, seluruh tubuhnya sudah terkenang oleh jurus pet hang hang hai. Apa boleh buat demi keselamatan jiwa sendiri secara licik ia lemparkan tubuh ciok yang ke tengah udara? Dengan seksama huntian hai menonton di pinggir gelanggang, begitu tubuh ciok yang terlempar ke tengah udara, laksana naga meluncur tangkas sekali ia melesat terbang mengejar sekali raih tepat ia dapat mengempit tubuh orang. Dengan akal liciknya ini memang Leng Bin Siu Su berhasil menyelamatkan jiwanya. Sementara Tianhai langsung menyerahkan ciok yang yang ditolongnya kepada Bun Cugiok. Cepat Cugiok membuka jalan darahnya serta mengurut uratnya, melancarkan darah yang tersumbat sekian lamanya. Khawatir melukai orang lain waktu lawan dengan akal licik melemparkan tubuh orang bagi umpan pedangnya, siukur sing hang siu cukup cekatan dan waspada pula, luar biasa cepatnya ia tarik balik dan batalkan seluruh kembangan serangannya lalu melayang balik kembali ke tempat duduknya semula. Diam-diam gerang hatinya, baru pertama kali ini ia mengembangkan pelajaran baru yang dipelajari dari Kim Hoan Kiamboh, nyata hasilnya luar biasa sekali, cukup sejurus dengan mudah ia sudah memaksa Leng Bin Siu Su melemparkan ciok yan. Setelah berdiri tegak dengan nanar Leng Bin Siu Su mengawasi sin hang siu, sungguh ia tidak habis berpikir ternyata begitu gampang ia terjungkal di bawah tekanan pedang lawannya yang buntung ini, semakin dipikir semakin berkobar amarahnya, geram sekali ia membentak, pek lo tahu, tak nyana selama 30 tahun ini kiranya kau sudah mengembleng diri, pelajaran Kim Hoan Kiamboh itu terhitung sudah dapat kau curi belajar sebagian. Sin Heng Siu tertawa besar, ujarnya, jangan sungkan. ILMU kebanggaanmu sendiri belum lagi kau kembangkan, kenapa begitu cepat mengaku asor? Jangan kau tak kabur, semprot Leng Bin Siu Su, lihat saja nanti, aku masih berkelebihan dapat membereskan kau, ia insaf bahwa posisinya sudah mulai terdesak di bawah angin, Ciuok Yan yang tadi dijadikan Sandra kini sudah tertolong oleh Hun Tian Hai, harapan satu-satunya sekarang ia harus berhasil mengalahkan Pekong Liang, kalau tidak tiada jalan hidup bagi dirinya. Dalam pada itu Ciuok Yan sudah pelan-pelan siuman, betapa girang ia melihat dirinya di dalam pelukan suaminya, Bun Ciu Giok. Di pihak lain, Leng Bin Siu Su sudah tak sabar lagi, dengan memekik seperti kesetanan pedangnya dibulang balingkan mengeluarkan deru angin yang ribut, dengan kepandaian permainan pedangnya yang hebat ia menyerbu pula kepada Sin Heng Siu Pekong Liang, gebrak kedua ini ia betul-betul sudah kerahkan segala tenaga dan kemampuannya, bertekad untuk mengadu jiwa sampai titik darah penghabisan. Cukup sejurus ilmunya yang hebat tadi Sin Heng Siu memperoleh kemenangan, keyakinan hatinya semakin teguh, menghadapi rabuan pedang lawan ia mencelat naik ke udara lagi, tak ketinggalan pedangnya pun berkelebat menyongsoh ke muka Leng Bin Siu Su. Leng Bin Siu Su sudah bertekad untuk gugur bersama, begitu Sin Heng Siu maju memapak justru sesuai dengan keinginannya, terdengar ia terkekeh dingin, seluruh tenaga dikerahkan di atas pedangnya, tanpa mau kalah wibawa ia pun song-songkan pedangnya ke depan. Dua batang pedang saling bentrok di tengah udara, terdengarlah suara nyaring yang menusuk telinga bergema sekian lamanya, dua belah pihak mengerahkan setaker tenaga, kesudahannya tetap sama kuat. Sekonyong-konyong sebelum tubuh meluncur turun Sin Heng Kiu percepat gerak pedangnya memerondong dengan serangan pedang yang cukup dasyat, yang terlihai justru tiga jurus tabasan pedang terakhir yang mengarah muka tenggorokan dan dada Leng Bin Siu Su. Semula Leng Bin Siu Su tidak mengira begitu dua pedang saling bentroh, Sin Heng Siu pura-pura menarik pedang dan meluncur turun, di saat ia tercengang itulah mendadak Perkongli yang sudah lancarkan tiga serangan pedangnya. Tiada tempo bagi Leng Bin Siu Su untuk memeras otak, sambil kertak gigi sebisa mungkin ia ayunkan pedangnya dengan jurus HWI Hang Kian Jit. Inilah jurus pedang kebanggaannya yang dilancarkan dengan tenaga besar di landasi terbakarnya rongga dadanya, cuma satu harapannya berusaha menangkis atau menyelamatkan jiwa dari tabasan pedang Perkongli yang yang hebat itu. Sebetulnya posisinya jauh lebih menguntungkan bagi Sin Heng Siu, sayang di tengah jalan ia ragu-ragu, kalau tidak tentu pedangnya sudah berhasil mencopot kepala Leng Bin Siu Su dari badannya. Cuma sedikit merendek itulah kedua pedang paling bentrok lagi, tapi suaranya tidak senyaring tadi, sebaliknya malah terdengar suara keras, keras lalu didengarnya pula gerungan mereka seperti babi disembelih. Kiranya jurus HWI Hang Kian Jit Leng Bin Siu Su betapapun tidak kuasa menandingi ilmu pedang lawan, keruan kejut hatinya bukan main, luwenkang Sin Heng Siu bahwasannya sudah jauh melompat lebih tinggi dibanding beberapa tahun yang lalu, keruan bercekat sanubarinya. Tapi dasar licik sekilas dilihatnya kedua kaki Sin Heng Siu yang buntung itu kontan ia mengulung senyum dingin di ujung mulutnya. Bentrokan kedua pedang lawan sama-sama tidak mau mengalah, agaknya Sin Heng Siu juga sudah terhanyip dalam mengejar kemenangan, semangat diimpos hawa murni dikerahkan tenaga dalam pun kontan melandai keluar. Sekali tekan ke bawah ia bikin badan Leng Bin Siu Su terdesak turun ke bawah. Tapi Leng Bin Siu Su sendiri sudah dekat dan melawan sekuat tenaga, ia insaf bila gebrak ini kalah, untuk meloloskan diri dengan selamat tidaklah mudah, mau tidak mau ia harus berusaha mati-matian. Karena sama-sama mau menang, kedua belah pihak sudah mempertaruhkan jiwa masing-masing, Hun Tian Hai yang menonton di luar gelanggang jadi kebat-kebit dan khawatir, jikalau lintasan selanjutnya Sin Heng Siu Pekong Liang tidak berhasil memperbaiki posisinya yang lebih unggul, alhasil ia sendiri yang bakal terjungkal kalah, apalagi kedua kakinya sudah buntung, bagaimana juga ia tidak akan kuasa bertahan lama. Sudah tentu Pekong Liang sendiri juga sudah menginsafi kelemahannya ini, hatinya pun semakin gelisah, menurut perhitungannya saat itu ia pasti sudah berhasil mengalahkan Leng Bin Siu Yusu, kenyataan sukar sekali di luar perhitungan. Dia sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi, pedang panjang di tangan kanannya ditekankan sekuat tenaga, lalu ia menghirup hawa mengganti napas, baru ia berusaha menarik pulang pedangnya, lalu disusul dengan melancarkan tipu Kim Min Ho Tong, bayangan emas berkelebatan, menggasak musuhnya. Tak nyana Leng Bin Siu Yusu sudah dapat merabah jalan pikirannya sekuat tenaga, ia pun kerahkan tenaganya mendempel pedang lawan dan tidak dilepaskan, sehingga lawan tak berkesempatan membebaskan diri merubah posisinya. Dalam perang batin dan pikiran ini Leng Bin Siu Yusu terang berada di atas angin, serta merta ia mengumbar rasa hatinya dengan tertawa panjang, pedang panjangnya masih bertahan sekuatnya, sedikit pun ia tidak beri kesempatan Sin Heng Siu Pekong Liang menghirup nafas. Semakin gundah hati Pekong Liang, sekali kurang hati-hati atau linerji kalau sampai kena dikalahkan lawan, bagaimana baiknya nanti? Apakah secara rela menyerahkan Kim Ho An Kiamboh kepada Leng Bin Siu Yusu yang jahat ini? Tidak mungkin terjadi. Dalam keadaan bertahan adu kekuatan tenaga dalam ini, meski ia membekali tipu pedang yang beraneka ragam dan lihai juga tidak berguna lagi. Leng Bin Siu Yusu juga maklum dirinya tidak akan mampu balas menyerang, tapi ia pun tidak akan membiarkan Pekong Liang melepaskan diri, begitulah kedua musuh ini saling berkutat, kalau posisi begini berlangsung terus jelas pihak sendiri yang bakal menang. Beberapa saat sudah berselang, Pekong Liang jelas tidak kuasa lagi mempertahankan diri, otaknya diperas akhirnya tersimpul suatu kera, kecuali kera yang nekat ini ia tidak bakal memperoleh kemenangan. Setelah mantap tiba-tiba ia dorongkan pedangnya ke depan dengan sisa tenaganya, Leng Bin Siu Yusu mandah menyering air dingin, tanpa menanti Leng Bin Siu Yusu Chai Yusu menduga-duga atau menyimpulkan pikiran lain, Sin Heng Siu Pekong Liang melanjutkan usahanya supaya orang menyangka bahwa dirinya berusaha meloloskan diri, secara tiba-tiba telapak tangan kirinya secepat kilat menggablok ke bawah ketiak Leng Bin Siu Yusu, serangan kali ini ia lancarkan dengan seluruh sisa tenaganya. Mimpi juga Leng Bin Siu Yusu tidak menyangka bahwa Pekong Liang bakal berani menyerang dirinya dengan menempuh resiko besar. Keruan ia terkejut, tapi bagaimana juga ia pantang mundur, sekali ia tersurut mundur jelas dirinya pasti terjungkal, tapi bagaimana kalau tidak menyurut mundur meluputkan diri? Tiada tempo berkelebihan memberi kesempatan otaknya berpikir, dalam kejap yang hampir sama telapak tangan kirinya juga balas menggempur ke lambung Pekong Liang, terpaksa ia harus menempuh keradu jiwa. Kalau Pekong Liang masih sayang pada jiwanya sendiri pasti ia lekas-lekas batalkan serangannya. Terdengar Pekong Liang menggerung pendek, ia insaf bila ia batalkan serangannya pasti ia kalah, jelas Kim Hoan Kiambo harus terjatuh ke tangan Leng Bin Siyusu, akibat apa yang bakal terjadi sungguh ia tidak berani bayangkan. Ia cukup bijaksana untuk memilih akibat yang berat daripada yang ringan, demi kepentingan ribuan jiwa manusia ia rela mengorbankan jiwa sendiri, cepat ia kerahkan hawa pelindung badan menjaga tubuhnya, sementara telapak tangan kiri bukan saja tidak ditarik balik tidak kendor malah dipercepat dan kekuatan pun dilipat gandakan. Mat Leng Bin Siyusu memancarkan rasa takut dan juri, sungguh ia tidak nyana bahwa akibatnya bakal begini fatal, apa boleh buat terpaksa ia harus menyambut dengan kekerasannya. Maka terdengar pula dua suara menguap yang keras seperti hampir muntah, seketika bayangan dua orang terpental jauh lepas kedua jurusan, seluruh hadirin samat terkejut, tiada seorang pun menyangka pertempuran adu jiwa ini bakal berakibat begitu parah, sesaat saking kesima mereka jadi lupa memburu maju memberi pertolongan. Luka yang diderita Leng Bin Siyusu jauh lebih parah, terbanting lagi dengan keras di atas tanah, kontan ia semaku tak sadarkan diri. Pekong Liang sendiri juga muntah darah, setelah mengatur pernafasannya ia berkata tertawa, untung aku tidak sampai kalah habis berkata ia menyemburkan darah lagi, selanjutnya ia pejamkan mata istirahat. Dengan menggeram Bian Ho Klojin memburu maju ke arah Leng Bin Siyusu, kaki sudah terangkat hendak menginjak hancur batok kepala Chai Siyu. Bab 35 Keburu Pekong Liang membuka mata, cepat ia berseru mencegah, Sute, jangan lakukan, Su Heng Seru Bian Ho Klojin, apakah perbuatan jahatnya masih kurang, kalau tidak dibunuh? Kelak bakal menimbulkan bencana lagi, mana boleh dia tetap hidup. Sementara itu, Leng Bin Siyusu sudah siuman dari pingsannya, sekian saat ia menggapai berusaha hendak merajak bangun, tapi ia sudah tidak kuasa bergerak lagi. Hun Tianhai tidak tega, katanya kepada Bian Ho Klojin, lukanya sangat parah, tinggalkan saja jiwanya. Sementara itu, Leng Bin Siyusu sudah berhasil merajak duduk, dengan gusar ia mendelik teriaknya serak, berani kalian melepas aku, kelak tunggulah pembalasanku. Kau ingin menuntut balas? Besar benar-benar tekadimu, mengandalkau sekarang masa kau mampu demikian cemoh Bian Ho Klojin. Jangan kau tak kabur, jangan cuma kau ditambah sepuluh orang pun aku tidak gentar terhadap kau, soalnya aku kurang hati-hati sehingga terluka demikian. Maki Leng Bin Siyusu dengan amarah yang luap-luap. Mendengar ucapan orang Tianhai tahu bahwa Leng Bin Siyusu tengah menggunakan akal pancingan supaya Bian Ho Klojin melepas dirinya. Tapi kelihatannya Bian Ho Klojin bukan kaum kroco, dengan tertawa panjang ia berkata, tiada gunanya kau membakar hatiku, ketahuilah aku punya caraku untuk menyelesaikan jiwamu. Habis berkata tubuhnya melejit maju kedua jari tengahnya terangkap telak sekali menutup jalan darah Sam Kyaung Hiat, Leng Bin Siyusu berusaha menghindar tapi apa daya tenaga sudah lemas kontan ia mengeluarkan suara menguak mulut terpentang menyemburkan darah segar. Tianhai terkejut, perbuatan Bian Ho Klojin cukup keji, tutukannya itu sekaligus memunahkan ilmu silat dan memecahkan tenaga dalamnya, selanjutnya Leng Bin Siyusu menjadi orang cacat dan tidak akan bisa mengganas pula. Sekuat tenaga ia berusaha merangkak bangun terus mengelajor pergi tanpa berani banyak cincong lagi. Sampai tahap sekarang urusan menjadi beres, hati Hun Tianhai menjadi lega ia kembalikan pula bola mas itu serta katanya, urusan sudah selesai. Karena terpaksa kami menerobos ke tempat terlarang ini, harap lociampu suka memberi maaf. Sekarang kami mohon diri. Bian Ho Klojin menyambuti bola mas itu serta ujarnya, sudah, urusan tak perlu diungkat kembali. Selama 30 tahun tiada seorang pun yang tinggal hidup bila berani masuk ke dalam gedung ini. Dan kalian pun tidak punya maksud jahat terhadap bola mas ini, bolahkah kalian silakan saja. Tiba-tiba pekong liang membuka mata, teriaknya, Saudara-saudara, tunggu sebentar. Ciam Pua ada petunjuk apa? Tanya Hun Tianhai membalik. Terhitung aku sudah ketemu dengan ahli waris Wi Tian Cip Ciat Sok. Kelak pasti kau dapat mengembangkan ilmu pedang tiada taranya ini dan menjago seluruh Kang Ou. Untuk itu kau harus menandingi Hui Sim Tiam Hoat Bu Bing Loni. Ku harap kau tidak sampai kalah. Terima kasih akan petua Ciam Pua segera Tianhai menjurah hormat. Pekong liang manggut-manggut lalu pejamkan mata pula. Setelah pamitan Tianhai berempat segera keluar dari gedung kayu itu langsung melanjutkan perjalanan ke arah timur. Belum jauh mereka menempuh perjalanan, terdengar pekik suara burung kumandang di angkasa, tampak seekor burung dewata terbang menukik ke arah mereka. Tianhai jadi kebat kebit dan girang pula, entah Hem Kuat atau Bu Bing Loni yang datang. Kejap lain burung dewata sudah meluncur turun, sekilas pandang dilihat oleh Tianhai, Bu Bing Loni lah yang bercokol di punggung burung dewata itu, suatu perasaan aneh yang menghantui sanubarinya timbul dalam benaknya. Wibawa Bu Bing Loni betapapun masih berpengaruh dalam hatinya. Sambil menyeringai dingin Bu Bing Loni menatap Hun Tianhai tanpa bersuara. Dengan berani Tianhai pun balas menatap dengan tajam. Akhirnya kita ketemu pula, akhirnya Bu Bing membuka kesunyian. Lalu ia menyapu pandang Che Hun bertiga. Benar, benar, sahut Tianhai sinis, sayang tempo hari kau tidak berhasil mendapatkan Tian Lian Ho Ling itu, sungguh sangat disesalkan. Sebetulnya Bu Bing sendiri juga rada gentar menghadapi Hun Tianhai yang merupakan musuh paling tangguh satu-satunya pada masa itu. Ia insaf bahwa tingkat kepandayan silatnya tidak terpaut jauh dibanding kepandayan Hun Tianhai sekarang. Dia harus bekerja cepat melenyapkan musuh besar ini sebelum orang tumbuh sayap dan unjuk gigi, dengan segala care yang dapat ia gunakan. Maka Bu Bing Loni tertawa dingin, katanya, tidak menjadi soal. Sekarang tibalah saatnya untuk menentukan siapa menang dan siapa asor. Tepat, kiranya hampir tiba saatnya untuk penentuan itu, demikian tantang Tianhai sambil mengerut kening, aku harus membalas sakit hati para ciampu dari Soat San, dan kau sudah cukup malang melintang selama 40 tahun dengan ilmu pedangmu, hari ini aku harus jajal sampai di mana kehebatan ilmu pedangmu itu, lalu dilolos pedang di punggungnya. Begitu melihat pedang yang dipegang tangan Tianhai, berkilat pandangan Bu Bing, seringainya, ternyata kau sudah ganti senjata menggunakan pedang, malah sebilah pedang pusaka. Jangan cerwet sentak Tianhai gusar, keluarkan pedangmu. Diluar dugaan Bu Bing tidak keluarkan pedangnya, mulutnya malah menjengek dingin, kenapa kesusu, aku sendiri tidak tergesa-gesa, apapula yang kau ributkan. Aku tidak biasa membunuh orang yang tidak bersenjata. Berkobar amarah Bu Bing Loni mendengar cemoh orang, selamanya belum pernah ada manusia berani begitu kurang ajar terhadap dirinya, pelan-pelan ia sudah lolos pedangnya, tapi baru separoh ia urungkan niatnya, katanya, dalam sepuluh hari ini ku nanti kedatanganmu di Jian Hutong, tanpa bicara lagi ia naik ke punggung burung dewata terus terbang pergi. Tianhai tertegun, mulutnya menggumam, sepuluh hari kemudian di Jian Hutong tak perlu disangsikan lagi bahwa Bu Bing sudah sekongkol dengan Tok Sim Sinmu untuk menghadapi dirinya, mau tak mau bergejolak pikirannya. Tengah ia menjublek di tempatnya, mendadak dari dalam hutan di depan sana muncul seorang gadis, pandangan Tianhai menjadi terang, ia tersentak kaget dan berteriak girang, yang muncul ini bukan lain adalah hemkuat yang selalu dikenangnya itu. Sungguh tidak habis heran hatinya, bahwa hemkuat tiba-tiba muncul di tempat itu. Cepat ia berlari maju memapak. Sekian lama mereka berpandangan, akhirnya hemkuat membuka suara, bukankah kau sudah menemukan mereka? Di mana mereka sekarang? Tianhai tahu maksud pertanyaan orang, cepat ia menjawab, mereka telah ditolong seorang ciampu aneh yang berkepandaian tinggi. Siapa dia? Beliau tidak mau menjelaskan. Hemkuat terbungkam sekian lamanya, akhirnya berkata, ucapan bubing tadi ku dengar semua, sepuluh hari kemudian, kau harus menghadapi bahaya yang paling besar selama hidupmu ini. Hun Tianhai manggut-manggut. Tanyanya, apakah paman dan bibi baik? Muka hemkuat jadi masam, lekas ia berpaling memuka, sesaat baru terdengar jawabannya, mereka ditawan oleh Tok Sim Sin Mo dan bubing loni. Mencelos hati Tianhai, perkembangan ini sungguh di luar dugaannya. Sekian lama mereka sama menjubelek tak bersuara. Cihuntot yang bertiga juga mendengar kabar jelek ini, mereka sama ikut merasakan tekanan batin yang berat ini. Siapa akan menduga bubing loni yang congkak dan tinggi hati itu ternyata sudi merendahkan derajatnya bersekongkol dengan orang-orang lain. Marilah sekarang juga kita susul ke Jianhutong, demikian ajak Tianhai nekat. Hemkuat menggileng kepala, sahutnya, meluruk secara serampangan takkan ada gunanya. Tianhai angkat pundak. Urusan berlarut semakin ruwet sulit ditanggulangi, ia jadi termenung memikirkan daya upaya. Sekonyong-konyong didengarnya langkah kaki yang lirih, Tianhai terkejut cepat ia putar tubuh terlihat dari dalam hutan berjalan keluar dua hwasyo tua. Begitu melihat kedua hwasyo ini tiba-tiba Chiyok Yan memburu ke depan seraya berteriak kegirangan, ajah. Kemana sajakah selama ini? Kedua hwasyo ini bukan lain adalah Gochu Taishu dan Chiyok Haou Bu, melihat Chiyok Yan memburu tiba tersipu-sipu Chiyok Haou Bu berkelit ke samping sambil bersabda buda dan merangkap tangan. Chiyok Yan lantas menubruk dan memeluk kedua kaki Chiyok Haou Bu serta menangis sejadinya. Sementara Chiyok Haou Bu sedang bicara dengan putri dan menantunya Bun Chiyokyok. Segera Tianhai berdua unjuk hormat kepada Gochu Taishu. Jangan sungkan, cegah Gochu, bisa jumpa dengan tunas muda yang gagah perwira sungguh lolap sangat senang. Sudah lama Huntianhai kenal nama Gochu Taishu, baru sekarang ia sempat bertemu, tampak orang berperawakan kurus kecil, tapi sepasang matanya bersinar terang, jidatnya sudah berkeriut, selintas pandang orang akan menaruh hormat dan segan pada pada yang kenamaan ini. Berkatalah Gochu Taishu, agaknya kalian punya jidoh dengan kalangan agama kami, baru pertama kali ini aku berkesempatan ketemu, sebetulnya lah sejak lama sudah kenal. Tianhai merendah, katanya, Wampuwe pun sudah lama mendengar kebesaran nama Taishu dan ingin bertemu, sayang tidak berjodoh, beruntung hari ini bisa ketemu di sini, harap Chiyampuwe sudi memberi petunjuk. Gochu menghela nafas, ujarnya, Bu Bing Loni dan Tok Sim Sinmu ada intrik dan melakukan perbuatan kotor yang terkutuk, mereka bertekad mendapatkan nih Hei Kitin, ayah Bunda Hem Si Chu ini juga ditawan dijadikan sandera dikurung di dalam istana susat, mereka perlu segera diberi pertolongan. Berubah pucat paras Hem Guat, tubuhnya terhujung hampir roboh. Cepat Hun Tian Hai memapah tubuhnya. Hem Guat menenangkan pikiran dan membesarkan hati, ia berdiri tegak pula. Gochu Tai Su berkata lebih lanjut, tak berguna sekarang kalian meluruk kesana, yang penting kalian harus lekas-lekas melaksanakan urusan lain yang lebih penting. Sebab Bu Bing dan Tok Sim Sinmu sudah mendapatkan gambar peta dari rahasia nih Hei Kitin itu, cuma belum dapat memecahkan inti rahasianya, kalau tidak tentu nih Hei Kitin sejak lama sudah berada di tangan mereka, keadaan pasti lebih runyam dan tak tertolong lagi. Apakah Ciam Pu punya care untuk mengatasi tanya Hun Tian Hai? Sekarang kalian harus memohon bantuan pada seseorang, bila beliau suka memberi petunjuk, urusan betapa sulit pun akan dapat dipecahkan. Hati Hem Guat sedang gundah dan gelisah, ia hampir tidak percaya ada seseorang bisa mengatasi persoalan rumit ini sedemikian gampang. Agaknya Gochu merasakan kesangsian Hem Guat ini, ia tertawa, ujarnya, ku sebut seseorang, mungkin kalian tidak akan mau percaya. Siapa dia tanya Tian Hai? I.L.W.E. Tokun. Dia teriak Hun Tian Hai tercengang. Memang ia tidak menyangka bila Gochu bisa menyebut I.L.W.E. Tokun, itu gembong sesat nomor satu pada zamannya dulu. Gochu manggut-manggut, katanya tersenyum, sedikit orang yang tahu bahwa dia sudah lama lolos keluar, malah sekarang sedang mawas diri dan mengasingkan diri di suatu tempat tersembunyi. Betulkah dia Tian Hai menegas? Kau tahu siapa dia sebenar-benarnya? Gochu melanjutkan, dia adalah majikan dari Jian Hutong pada 40 tahun yang lampau, setelah dia terkalahkan oleh Kayap Chun Chia. Dia masih menetap di dalam Jian Hutong itu. Banyak tempat gang orang lain belum pernah mencapainya. Ia sudah pernah pergi ke sana. Kuduga kepandayan ilmu silatnya yang tinggi itu pun ia peroleh di tempat itu. Sebab dia tidak punya perguruan, menurut emadku, mungkin dia pun pernah menjelajahi istana sesat itu. Tempat pengasingannya tidak jauh dari tempat ini, demikian Gochu menambahkan, aku bisa ajak kalian ke sana, tapi dia menderita luka dalam yang tak mungkin disembuhkan lagi, belum tentu beliau suka membantu kesukaran kalian ini. Hun Tian Hai menepukur, ILW Etok Kun adalah guru Mo Bin Suseng, muridnya terbunuh olehnya entah bagaimana sikapnya nanti terhadap aku. Tapi dalam keadaan kepepet ini cuma akulah yang harus mohon bantuan padanya, terpaksaku coba-coba saja. Gochu Tai Su membawa Tian Hai berdua menyelingap ke dalam hutan yang semakin lebat, setelah melampaui sebidang tanah lapang di pengkolan sebelah hutan terdapat sebuah mulut gua yang teramat besar. Kata Gochu Tai Su pada Tian Hai berdua, ILW Etok Kun menetap di dalam. Gua besar itu, bekerjalah menurut gelagat, semoga kalian berhasil, lolap mohon diri, lalu ia putar balik mengajak Ciok Hang Hu, Che Hun To Tiang, Bun Chu Giok dan Ciok Yan pergi. Tian Hai berdua terus maju sampai di ambang gua, kata Tian Hai, Nona Hem Guat, silakan kau tunggu di sini, biar aku saja yang masuk. Apakah tidak lebih baik kita masuk bersama usul Hem Guat dengan suara lembut? Tian Hai tidak berani menyatakan apa-apa, terpaksa manggut-manggut. Pelan-pelan mereka langsung masuk, setelah berjalan beberapa kejap terasa bahwa gua ini sangat panjang, mengandalkan tajaman match mereka tidak kelihatan sampai di mana ujung pangkal dari gua besar ini. Semakin ke dalam gua semakin gelap, jantung Tian Hai jadi kebat-kebit dan tegang. Beberapa kejap kemudian terasa dari langit gua ada air menetes jatuh, jalan yang diinjak pun berlumut sangat licin. Keadaan gelap dan hening membuat hati mereka rada heran. Gua ini begini panjang lalu di mana ILW etok kun bersemajam, untungnya jalan gua ini cuma satu, kalau bercabang dua atau tiga entah kemana mereka harus mencari. Sekonyong-konyong dilihatnya dari sebelah dalam sana berkelebat dua sosok bayangan hitam menubruk datang ke arah mereka. Hun Tian Hai terperanjat, secara refleks ia tarik ham buat ke belakangnya, sebelah tangannya cepat mengeluarkan pedang. Begitu menubruk dekat tanpa bersuara kedua bayangan itu lantas menyerang dengan kedua telapak tangan masing-masing. Hun Tian Hai menegakkan badan, kakinya memasang kuda-kuda yang kokoh, pedangnya teracung miring ke depan atas, sekali putar dan babat beruntun ia punahkan serangan kedua musuhnya yang hebat. Tapi kedua musuh beruntun lancarkan puluhan pukulan, agaknya mereka hendak mendesak Tian Hai berdua mundur keluar gua, maka serangan mereka tidak mengarah tempat-tempat penting yang namatikan. Pedang Tian Hai beterbangan, setiap kali gerakan pedangnya selalu berhasil memunahkan daya pukulan musuh. Diam-diam hatinya menjadi heran dan kirang pula, batinnya, entah siapa kedua orang ini, sedemikian ampuh dan tinggi lewekang mereka. Melihat Tian Hai berdiri tak tergoyahkan, kedua penyerangnya itu semakin gugup, salah seorang sembari menyerang tiba-tiba bersuara rendah tertahan, keluar. Begitu mendengar suara itu Hun Tian Hai tertegun, pikirnya, suara yang amatku kenal, serta merta gerak pedangnya di perlambat kontan ia terdesak mundur satu tindak. Tanpa memberi kesempatan banyak pikir terdengar seorang yang lain juga membentak rendah tertahan, tidak mau mendengar kita ya? Tergetar hati Tian Hai, sekarang baru ia sadar, ternyata kedua orang ini adalah Hwasyo Jenaka dan Xiao Bin Mu'in, mengapa nada ucapan mereka begitu ketus dan begitu serius? Apakah terjadi sesuatu peristiwa yang luar biasa? Kalau tidak masa begitu tegang. Karena pikirannya ini tanpa ayal cepat ia tarik humguat, laksana meteor jatuh ia berlari terbang mundur ke mulut gua. Hwasyo Jenaka seorang saja yang mengejar sampai di luar gua, mukanya sudah kehilangan senyum tawanya yang selalu berseri lucu itu, dengan nada sedih ia bertanya, untuk apa kau datang kemari? Melihat sikap Hwasyo Jenaka ini heran Tian Hai dibuatnya, katanya tertawa, Xiao Suhau, apakah ILW Etok Kun benar-benar ada di dalam gua? Hwasyo Jenaka tersentak, matanya menatap tajam, sahutnya, benar-benar, dari mana kau bisa tahu? Wampu ada urusan yang mendesak mohon petunjuknya, kau ada urusan apa? Tanya Hwasyo Jenaka penuh tanda tanya. Terpaksa Hun Tian Hai menceritakan kejadian belakangan ini, ia jelaskan pula maksud kedatangannya, ia pun jelaskan sudah bertemu dan mendapat petunjuk dari Gou Chu Taishu. Sudah tidak mungkin sahut Hwasyo Jenaka sesaat kemudian. Kalian terlambat tiba, Tian Hai terkejut, teriaknya, apa? Datang terlambat? Maksudmu beliau sudah meninggal? Hwasyo Jenaka menepukur, ia geleng-geleng kepala tanpa bicara. Tian Hai girang timbul setitik harapan, asal orang belum ajal saja, demikian batinnya. Setelah menghela nafas, Hwasyo Jenaka berkata, keadaannya seperti orang sudah mati, sekarang dia sudah gila, betapapun panjang usianya, takkan kuasa hidup beberapa hari lagi. Hun Tian Hai tertegun, katanya, Hwasyo Su Hu. Aku tahu maksudmu, demikian tukas Hwasyo Jenaka, kau masih ingin bertemu dengan beliau. Tian Hai manggut-manggut, tambahnya, urusian ini sangat penting, betapapun aku harus bertemu dengan beliau. Bukan aku tidak mengizinkan, yang benar-benar dia sudah tidak bisa membedakan orang, kami bersaudara pun dilarang mendekat, apalagi kalian. Bagaimana juga aku mengharap bisa menemui beliau sebentar saja. Baiklah. Tapi harapannya terlalu kecil, mengandalkan kalian tentu, tidak mudah terluka di tangannya, tapi harus berhati-hati, kembali ia bawa Hun Tian Hai berdua masuk ke dalam gua. Tak berapa lama mereka sudah tiba di ujung gua. Di mana Siobin Mo'in sedang berjaga di ambang pintu sebuah kamar batu, melihat Hwasyo Jenaka membawa Hun Tian Hai dan Hem Guatia mengerutkan alis, tapi tidak bicara. Hwasyo Jenaka berbisik-bisik dengan Siobin Mo'in, lalu Hwasyo Jenaka berbisik pula di pinggir pelingat Tian Hai, Tok Kun sedang tidur, mari kuajak masuk, kalian harus hati-hati. Hun Tian Hai berdua dibawa masuk ke dalam kamar batu itu, lalu ia mengundurkan diri keluar. Begitu berada di dalam kamar batu Hun Tian Hai merasa hawanya sangat lembab, dinding sekelilingnya ada mengalir air, dari celah-celah sebelah depan sana ada lubang kecil selarik sinar menyorot masuk sehingga keadaan kamar batu rada terang. Di tengah mebelakangi dinding sana terdapat sebuah dipan batu, di mana duduk bersilah seorang tua kurus kering, kedua matanya terpejam, suara napasnya terlalu berat. Hun Tian Hai membatin orang inikah ilwe Tok Kun, sekian saat ia amat-amati orang tua di hadapannya ini. Kedua biji matanya sudah cekung, mukanya pucat berpenyakitan, tak serupa sebagai seorang gembong iblis yang sangat ditakuti, yang terang tak lain sebagai kakek tua renta yang sudah loyo, berpenyakitan lagi, serta merta ia menghela napas. Bersama Hen Guat, Tian Hai berdiri diam di tengah-tengah kamar. Suasana hening lelap cuma tetesan air yang tak tik saja yang terdengar, tak lama kemudian cahaya matahari yang remakin dojong menyinari muka ilwe Tok Kun, tiba-tiba terdengar tenggorokannya bersuara lirih, pelan-pelan ia mulai membuka mata. Hati Tian Hai dan Hen Guat menjadi tegang, entah bagaimana sikap satu ilwe Tok Kun serta melihat kehadiran mereka di dalam kamar ini. Menyerang atau mencaci maki mereka? Sungguh mereka tidak berani membayangkan akibatnya, dengan rasa tegang mereka awasi gerak-gerik ilwe Tok Kun. Begitu membuka mata, ilwe Tok Kun seperti tidak melihat mereka, dengan pandangan redup ia menyapu keadaan sekelilingnya baru akhirnya pandangannya jatuh pada wajah mereka. Semula matanya mengunjuk rasa heran dan tak mengerti, mendadak sorot matanya berubah beringas dan mendelik tajam laksana ujung senjata menghunjam ke ulu hati mereka. Akhirnya tercetus pertanyaannya, kalian untuk apa datang kemari? Hun Tian Hai jadi melenggong, bukankah tadi Huo Shou Jenaka mengatakan ilwe Tok Kun sudah gila? Kenapa bisa mengajukan pertanyaan yang kena ini? Besak ilwe Tok Kun pula, siapa kalian adanya? Melihat sikap orang yang kalem dan sadar, Hun Tian Hai tidak beragu lagi, cepat ia menyahut, wampu Hun Tian Hai bersama Hen Guat, ada sesuatu urusan mohon petunjuk Ciam Pua. Ilwe Tok Kun termangu sekian lama, pelan-pelan berkata, kau bernama Hun Tian Hai. Kaukah murid Kayap Chun Chia itu? Memang wampu adanya. Ilwe Tok Kun menghela nafas lalu menunduk, tak lama kemudian ia bersuara pula, jadi kau benar-benar adalah murid Kayap Chun Chia, kalau begitu ada urusan apa silakan katakan saja. Hun Tian Hai semakin mendapat hati dan tabah, katanya, konon kabarnya Ciam Pua dulu pernah menetap di dalam Jian Hutong, apakah kabar ini benar-benar? Perlahan-lahan Ilwe Tok Kun manggut-manggut. Ada sebuah urusan mohon Ciam Pua suka bantu memecahkan. Sekarang Tok Sim Sin Mo dan Bu Bing Loni ada sekongkol dan menjadikan Jian Hutong sebagai markas mereka. Kami mohon petunjuk mengenai rahasia dari istana sesat itu. Ciam Pua lama berdiam di sana tentu sudah apal mengenai segala seluk-beluk di sana, harap suka memberi penjelasan. Terbayang senyum lebar di muka Ilwe Tok Kun, katanya kalem, aku tahu aku bakal segera mati, aku khawatir tak mampu lagi bantu kalian. Hun Tian Hai terbungkam dan termangu tak bicara. Tentu kau tidak mau percaya, ya bukan ujari Ilwe Tok Kun tertawa ringan, tapi aku sendiri punya perhitunganku, dalam sepuluh hari ini, baru sekarang aku sadar dan pulih ingatanku ia mendehem dan manggut-manggut lalu sambungnya, aku tahu ini cuma pertanda bahwa ajaku sudah semakin dekat. Tian Hai berdua masih bungkam tak bergerak. Kau tidak perlu kubantu lagi, demikian Ilwe Tok Kun melanjutkan, dalam kolong langit sekarang, kecuali aku mungkin tiada orang kedua yang pernah menjelajah istana sesat. Dapatkah Ciampu memberi petunjuk tentang kera keluar masuknya istana sesat itu? Tidak. Apakah Tok Sim Sin mempunyai kera keluar masuk? Ia tertawa-tawa, lalu sambungnya. Siapa tahu jalan masuk ke dalam istana sesat, dia bakal mampu seketika. Tian Hai tercengang tanpa bicara, tak terpikir olehnya kenapa Ilwe Tok Kun mengatakan begitu. Mungkin kau tidak percaya, Ilwe Tok Kun melanjutkan, sebelum ajal biarlah ku beritahu pada kau. Dulu aku sudah berdaya upaya menghabiskan tenaga dan memeras otak untuk masuk ke dalam istana sesat, ku pikir di dalam istana sesat itu pasti ada di pendam harta benda yang tak ternilai dan tak terhitung banyaknya, kalau tidak masa orang sudi membangun istana sesat di tempat itu. Tapi setelah aku berada di dalam istana sesat ku dapati tempat itu merupakan daerah mati, mungkin memang ada harta terpendam, tapi di bagian lebih dalam ada tersebar luas hawa beracun yang teramat jahat. Aku dijuluki Tok Kun, aku berani membanggakan diri segala racun pernah ku peroleh, tapi kalau dibanding hawa beracun di sana bedanya antara langit dan bumi, sedikit kulitmu tersentuh hawa beracun itu, seketika kau akan mampus dan kera kematianmu adalah sedemikian mengerikan. Sampai di sini ILWE Tok Kun tertawa-tawa lagi, katanya lebih lanjut, maka tadiku katakan tak usah kau urus dan bercapek lelah mengenai istana sesat itu, tak usah khawatir Tok Sim Sin mau berbuat apa-apa, sekali dia berani menerjang masuk ke sana, kematian akan menunggunya. Banyak terima kasih akan tetunjuk siam pua tersipu si putian hai menjura. Sampai tahap sekarang ini, baiklah ku beritahu kepada kau, demikian ILWE Tok Kun. Menambahkan, sebelum melakukan sesuatu sebelumnya harus dipikir biar masak, jangan kau menyesal sesudah kaset, itu tidak berguna. Bercekat hati Tian Hai, ia tunduk diam mendengar petuah ini, banyak akibat dari perbuatannya yang harus disesalkan. Dulu, demikian, ujari ILWE Tok Kun sambil mengawasi muka mereka, aku malang melintang bersimaharaja maharaja anggapku akulah yang paling berkuasa melebih raja tapi kenyataan toh aku dikalahkan oleh kaya cun cia. Sampai sekarang meski aku ingin berjuang dan mencapai puncak kedijayaan itu akhirnya toh mampus juga. Tiam Pua sekarang sudah insaf dan menyesal, bukankah ini suatu hal baik? Tanya Tian Hai. Orang purba mengatakan, tahu salah dapat memperbaiki, betapa bahagia dan bijaksananya ini memang tidak salah, tapi jauh lebih baik kalau kau tidak berbuat kesalahan itu bukan? Cuma orang purba itu pun tidak menyadari bahwa nyawa, atau hidup manusia itu ada batasnya, adanya batas nyawa itu tidak mungkin ada batas penyesalan. Tian Hai merenungkan petuah ILWE Tokun yang mengandung arti yang dalam ini, ini merupakan suatu kritik yang mendalam pula bagi dirinya, jiwa manusia memang cukup pendek dan terbatas, nyawa itu serdiri tidak akan membiarkan manusia berbuat penyesalan yang tiada batasnya, disadari olehnya apa pula yang harus segera dikerjakan sekarang, dia tidak boleh main lambat-lambat dan ragu-ragu lagi. Selama itu Han kuat diam saja, ia pun tenggelam dalam pikirannya, banyak yang dapat ia simpulkan dari percakapan ini, dan pendapatannya justru yang paling banyak. Aku sudah letih, tiba-tiba ILWE Tokun mengeluh, kalian boleh segera keluar, pelan-pelan ia pejamkan mata. Waktu Hun Tian Hai dan Han kuat keluar, Hwasio jenaka sudah menyongsongnya di ambang pintu, katanya tertawa, sungguh beruntung nasib kalian, lalu, ia menghela nafas serta ujarnya pula, dengan memejamkan mata, tentu Tokun tidak akan membuka mata lagi selamanya. Hun Tian Hai manggut-manggut, ia maklum kemana junturungan ucapan orang. Tujuan kalian sudah tercapai, mungkin kalian masih ada urusan lain, maaf, kami tidak mengantar kalian. Segera Hun Tian Hai nyatakan terima kasih terus keluar bersama Han kuat. Tanpa membuang waktu Hun Tian Hai dan Han kuat langsung menempuh perjalanan menuju ke Jian Hutong. Sepan yang jalan itu mereka jarang bicara. Suatu ketika mereka kepergok dengan sebuah bayangan orang, tiba-tiba Hun Tian Hai berjingkrak kegirangan dan memapak maju. Ternyata dilihatnya Su Tau Chi kemuncul di tempat itu. Su Tau Chi Chi bagaimana kau datang teriaknya? Ya, aku datang bersama Gihau, ajah angkat, tapi beliau ada urusan nanti akan menyusul, kemari, lalu ia berpaling mengamati Han kuat, katanya berseritawa. Bukankah ini nona Han kuat? Sungguh cantik sekali, tak heran adik Hun terpincut kepada kau, demikian godanya. Han kuat tertunduk kemalu-maluan, katanya lirih, Cici tentu nona Su Tau wadanya melihat muka dan sikap Han kuat yang murung itu Su Tau Chi ko hertanya kepada Tian Hai. Eh kenapakah kalian, kok tidak bicara? Setelah bersuah dengan Su Tau Chi ko perasaan Hun Tian Hai rada ringan, sahutnya tertawa, tidak apa-apa, cuma ayah bunda nona Han buat kena tertawan oleh Tok Sim Simo dan Bu Bing Loni. Oh, sungguh maaf, Su Tau Chi ko tersipu-sipu minta maaf, aku tidak tahu ada kejadian ini, Ciko Cici Han kuat berkata sambil memandang ke arah Tian Hai. Su Tau Chi ko maklum maka segera ia berkata, adik Tian Hai, coba kau menyingkir, kami hendak bicara. Apa boleh buat terpaksa Hun Tian Hai menyingkir rada jauh? Ciko Cici, ujar Hem kuat setelah Tian Hai menyingkir, boleh aku panggil begitu sungguh aku senang mendapat adik secantik kau, entah siapa yang bakal beruntung dapat mempersunting putri secantik bida dari ini. Hem kuat tertunduk malu, ujarnya pula, Ciko Cici, apakah kau merasa seolah-olah aku tidak punya perasaan? Bercekat hati Su Tau Chi ko, tapi ia tertawa dibuat-buat, sahutnya, adik Hem kuat, kenapa kau berpikiran begitu? Sedikitpun aku tidak punya perasaan begitu. Dengan nanar Hem kuat pandang rona wajah Su Tau Chi ko, sesaat ujung mulutnya mengulung senyum manis, katanya pelan-pelan, perjalanan kejian hutong ini, sungguh aku sangat khawatir bagi keselamatan Tian Hai. Dia harus bertempur untuk menentukan mati atau hidup melawan Bu Bing Loni, sedang ayah bundaku tertawan pula oleh mereka, menurut pendapatmu bagaimana aku harus bertindak? Haru dan tersentuh sanubari Su Tau Chi ko serta mendengar curahan hati Hem kuat yang penuh membawa perasaan hatinya. Terdengar Hem kuat melanjutkan, kau tahu, dia terlalu ceroboh gugup dan lalai lagi, bila sampai tertipu tak berani aku membayangkan akibatnya. Kau tak usah khawatir, Su Tau Chi ko coba menghibur, bukankah kau selalu mendampinginya? Aku dan Gihu juga akan kesana, kau tidak perlu khawatir. Tapi dia akan berpencar dengan kita, bagaimana baiknya. Itu tergantung pada kau, asal kau dapat mengendalikan dia, ku tanggung tidak akan ada persoalan demikian ujar Su Tau Chi ko sambil tertawa penuh hati. Aku tahu sanubarimu penuh mengandung perasaan, tapi tak pernah kau tunjukkan di lahirmu. Hubunganmu dengan Tian Hai terasa sangat asing bagi dia, kalau kau bisa mengumbar sedikit perasaanmu, aku percaya Tian Hai akan menyetujui segala perintahmu. Aku dapat menyelami isi hatinya, kalau hubungan kalian sudah ngerat dan terbuka hati kalian bisa saling mengisi, dia akan tanya padamu apa yang harus dia lakukan, yakinlah akan hal ini. Memang Tian Hai rada jerih terhadap kau, demikian Su Tau Chi ko melanjutkan. Tapi cuma kaulah yang kuasa mengendalikan dia, hal ini tak perlu disangsikan. Aku ku latir aku tidak punya wibawa begitu besar, timbrung Hem Kuat tertawa. Di hadapan orang lain biasanya Tian Hai terlalu bebas dan berani, tapi di hadapanmu seperti bicara pun tak berani keras. Kukira sejak mula kalian sudah sama-sama canggung dan risi. Sehingga sikap kalian sama-sama kurang wajar. Hem Kuat menjadi geli. Dalam hati ia mengakui akan kebenar-benaran ini, kini setelah ganjalan hati ini terbuka ia menjadi paham dan lapanglah dadanya, katanya, untuk selanjutnya ku kira tidak akan terjadi pula. Itulah baik. Aku salut pada kalian demikian ujar Su Tau Chi ko, lalu ia berpaling ke arah hutan serta berteriak, Tian Hai, keluarlah. Tapi berulang kali ia berkawok tanpa mendapat penyahutan, hati mereka menjadi tegang dan bertanya-tanya. Lekas mereka memburu ke dalam hutan, keadaan di situ sunyi dan melompong, agaknya Tian Hai sudah tinggal pergi lebih dulu. Sekilas pandangan Hem Kuat menjelajah sekitarnya dilihatnya sebaris tulisan di dahan pohon yang berbunyi, paman Pek menghadapi bahaya, aku pergi menolong. Mereka maklum setelah berhasil menolong Pek, sikiat tentu Tian Hai langsung menyusul ke Jian Hutong, maka mereka pun tidak banyak kata lagi, buru-buru mereka melanjutkan perjalanan. Oh, 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 oh. Melihat Hem Kuat berdua mau bicara segera Tian Hai menyingkir ke dalam hutan, tengah ia ke isengan tiba-tiba dilihatnya tiga sosok bayangan orang berlari kencang saling kejar di kejauhan, jelas terlihat olehnya orang yang dikejar itu adalah Pek, sikiat, sedang dua orang pengejarnya adalah Chiang Horit Khoai dan Chehon Itki. Cepat ia menulis beberapa patah kata di atas pohon terus lari mengejar dengan kencang, kira-kira sepuluh li kemudian baru ia melihat tiga bayangan di depan, segera ia kerahkan tenaganya mengejar lebih pesat. Untung tiba-tiba dilihatnya ketiga orang yang saling kejar itu mendadak sama berhenti, sementara laksana terbang Huntian Hai sudah menyandak dekat, cuma sebelum tahu duduk persoalannya ia tak mau muncul menunjukkan diri, lekas ia melesat naik ke puncak sebuah pohon lebat dan sembunyi di situ. Diam-diam heran dan bertanya-tanya benak Tian Hai, entah karena urusan apa ketiga tokoh kelas tinggi ini saling kejar. Tampak Pek Sikiat membelakangi sebuah pohon besar menghadapi kedua pengejarnya, katanya, aku sudah bersabar, tapi kalian mendesak begini rupa, apa maksud kalian? Pek Sikiat, jangan banyak bacot lagi, persoalan 40 tahun yang lalu masa pura-pura kau lupakan demikian jengek cehon itki. Benar-benar, memang dulu tidak sedikit aku membunuh orang tapi sekarang aku sudah sadar dan insaf, apa kalian masih mendesak sedemikian rupa? Menyesal dan sadar apa demikian jengek ciang horit koai, dengan menyesal dan sadar lantas cukup kau tebus jiwa orang-orang yang kau bunuh itu? Jadi maksud kalian aku Pek Sikiat harus menembus dengan jiwaku? Dulu Pekut Sinkangmu menggetarkan bulim biar hari ini aku mencoba pukulan saktimu itu, demikian ciang horit koai tampil ke depan terus menyerah dengan kedua telapak tangannya. Pek Sikiat melejit mundur menghindar. Kalau dua lawan satu terang ia bukan tandingan, maka ia harus berusaha mencari kesempatan melarikan diri, segera ia kerahkan delapan kekuatan Pekut Sinkang balas menggempur. Begitu dua pukulan saling bentur, hawa bergolak debu dan pasir berterbangan memenuhi angkasa, kedua belah pihak sama tergetar mundur lima kaki. Begitu tersentak mundur ciang horit koai segesit keras sudah melompat maju pula seraya kirim lagi tamparan maut. Sementara itu Pek Sikiat berdiri tegak, ia sudah siap menghadapi rangsakan musuh lebih lanjut, tapi ia cukup cerdik untuk memancing kelengahan musuh, tiba-tiba ia melejit mundur lagi, ciang horit koai menjadi gemas tanpa menghiraukan seruan cehon it ki ia mengejar maju seraya menjengek, iblis tulang putih hayo jangan lari. Kini persiapan Pek Sikiat sudah sempurna, tanpa berkelit lagi ia songsongkan pukulan telapak tangan dengan dilandasi kekuatan Pekut Sinkang. Waktu mendengar peringatan cehon it ki, paling tidak ciang horit koai sudah waspada, begitu melihat lawan menyongsong pukulannya ia berusaha mengijak hakikatnya sikap Pek Sikiat ini tidak pandang sebelah metu dirinya, berani dia menyongsong gempuran pukulannya cuma dengan sebelah tangannya saja. Seketika berkobar amarahnya sambil kerahkan seluruh tenaganya, kedua telapak tangan menggempur ke arah Pek Sikiat. Di luar taunya siang siang Pek Sikiat sudah memperhitungkan dengan masak, begitu melihat lawan menggempur dengan kekerasan, cepat ia tarik pukulannya seraya berkelit ke samping. Memang ciang horit koai menduga Pek Sikiat tidak akan berani melawan secara kekerasan, begitu melihat lawan berkelit, tiba-tiba ia memutar setengah lingkaran berbareng kedua tangannya menyapu miring terus menggempur pula ke hadapan Pek Sikiat. Mimpi pun Pek Sikiat tidak menduga bahwa lawan bisa tergerak begitu cepat dan tangkas, tak sempat berkelit atau merubah permainan, terpaksa ia angkat tangan menangkis dengan sisa tenaga yang masih terkerahkan. Suara gemuruh seketika menyentak mundur kedua pihak dua tindak ke belakang. Secara langsung dapatlah dinilai dalam adu kekuatan pukulan ini, bahwa Pek Sikiat setingkat lebih tinggi dari kepandayan Chiang Horit Khoai, karena hasilnya seri, padahal Pek Sikiat cuma menggunakan sisa tenaga yang masih terkerahkan. Luekang yang hebat, terdengar Cihon Itki memuji, cukat lote biarku coba-coba kepandayan sejati iblis tulang putih ini. Chiang Horit Khoai maklum bahwa diri sendiri bukan tandingan orang, segera ia mengundurkan diri. Melihat Cihon Itki tampil ke depan, bercekat hati Pek Sikiat, ia maklum kepandayan orang jauh lebih tinggi dari Chiang Horit Khoai, mau tak mau ia harus mengempos semangat dan meningkatkan kewaspadaan. Dalam pada itu Cihon Itki sudah saling berhadapan, seperti dua jago aduan mereka saling pandang tak berani sembarangan bergerak, mereka menanti kesempatan yang paling baik untuk turun tangan. Sekonyong-konyong Cihon Itki bergerak dulu, kakinya melangkah miring ke depan menduduki posisi yang menguntungkan terus menggempur berhadapan ke arah Pek Sikiat. Mencelot hati Pek Sikiat. Kero Cihon Itki menyerang ini entah menggunakan tipu silat apa. Karena itu dia tidak berani gegabah sedikit angkat kedua tangannya cukup membendung gempuran tenaga lawan, sementara sebelah kakinya menyurut selangkah. Tak duga gerakan Cihon Itki ini merupakan pancingan belaka, melihat Pek Sikiat tidak berani balas menyerang, ia tertawa panjang, cepat sekali permainan pukulannya berubah, ia kembangkan Nuhun Chiang Hoat. Pukulan comot tawan, gambaran telapak tangan berkelebatan menerbitkan gelombang angin yang meneru keras, jari-jari kedua telapak tangannya bagai cakar burung mencomot ketubuh Pek Sikiat. Karena inisiatif penyerangan didahului lawan, kontan Pek Sika terdesak di bawah angin dan mati kutu, Pek Kut Chiang sulit dikembangkan lagi, paling-paling cukup untuk mengelah diri saja. Namun demikian ia kuat bertahan sampai ratusan jurus, sementara kedudukan Cihon Itki semakin unggul, permainan pukulan telapak tangannya semakin ganas dan deras. Dalam pengalaman bertempur untung Pek Sikiat jauh lebih matang dari Cihon Itki, detik-detik permulaan tadi lantas ia menginsafi kedudukannya yang kejepit ini, tanpa balas menyerang ia menjaga diri dengan rapat. Tapi setiap kali lawan mengunjuk setitik lobang kelemahan pasti ia menyergap dengan rangsakan yang cukup membuat lawan kelabakan. Kira-kira dua ratusan jurus mereka saling hantam, Pek Sikiat jadi mengerutkan kening, sebaliknya Cihon Itki semakin bernafsu. Mendadak Pek Sikiat mengendorkan pukulan tangannya, Cihon Itki segera menerjang dengan sebelah pukulan tangan, gesit sekali Pek Sikiat miringkan tubuh sambil balas menggempur. Sudah tentu Cihon Itki tidak sudi gugur bersama, terpaksa ia sampokan sebelah tangan menangkis, belang dua musuh sama-sama tersurut mundur, sekarang mereka berdiri berhadapan lagi. Sekonyong-konyong ee sosok bayangan orang meluncur turun dan hinggap di tengah gelanggang. Kedua belah pihak sama kaget. Melihat Huntian Hai, Cihon Itki semakin beringas, desisnya, apakah kau ingin membela Pek Sikiat? Huntian Hai manggut-manggut, sahutnya, aku cuma menuntut keadilan saja, harap Cihon Pua tidak terbawa oleh perasaan hati. Pek Sikiat dulu terlalu banyak membunuh orang, berani kau menghadapi kemarahan kau mulim. Lain dulu lain sekarang, kenyataan sekarang ia tidak pernah membunuh orang. Huntian Hai, selah Cihang Horit Khoai, persoalan Giyok yang cincin belum meres, berani kau bertingkah di sini? Kukira Cihang Pua masih belum pikun seseorang yang berlatih ilmu lekang dari aliran murni macam tokoh Giyok Yap Cincin apakah mungkin bisa tersesat latihannya? Cihang Horit Khoai jadi melengat, ia cuma percaya obrolan orang dan belum pernah memikirkan secara cermat. Kini baru ia jelas duduk persoalannya, jadi kematian Giyok Yap memang bukan perbuatan Huntian Hai. Seketika ia bungkam seribu bahasa. Sekarang kita tidak mempersoalkan kematian Giyok Yap. Kami menegih hutang jiwa Pek Sikiat pada 40 tahun yang lalu, Cihon Itki mengembalikan persoalan semula. Bagaimana kejadian 40 tahun yang lalu aku tidak tahu. Memang ku dengar sepak terjang si GW Asem modulu terlalu ganas dan telengas. Tapi Paman Pek sekarang sudah sadar dan bertobat, malah Kayap Cuncia sendiri yang membebaskan beliau. Masakah 40 tahun kemudian, hari ini kalian masih mengungkat urusan lama dan mendesak sedemikian rupa, demikian debat Hun Tian Hai. Baiklah, kami tidak usah menuntut balas pula padanya, demikian ujar Cihon Itki menjadi sabar kembali, tapi seperti katamu tadi kau harus memberi keadilan bagi keluarga kami yang dibunuh olehnya, bagaimana penyeleaiannya? Bagaimana menurut pendapat Siampu dasar Cerdik yang orang jawab sendiri. Cihon Itki tidak menduga bahwa Hun Tian Hai mengembalikan peraualan ini pada dirinya diam-diam ia mengumpat dalam hati, sekian lama ia berpikir dan tak kuasa mengambil kepastian. Tiba-tiba Cihang Horit Khoi menimrung dari samping, dalam jangka tiga bulan suruh dia datang ke gunung Tiang Pek langsung minta maaf kepada kami. Hun Tihai tertegun. Pek Sikiat pun bagi siapa yang ia bunuh sehingga kedua orang ini menuntut balas pada dirinya, sekarang suruh aku datang ke Tiang Pek San minta ampun pada mereka. Mana bisa jadi, hampir saja ia mengumbar amarahnya pula, tapi sekilas pikir, ia mengakui kesalahan terletak di pihak sendiri, mana boleh bekerja menurut adat sendiri. Bahwasanya kaum persilatan yang terjungkal jatuh pamer sudah umum dan biasa terjadi, tapi kalau minta orang minta ampun ke rumah orang belum pernah terjadi. Kedengarannya pembicaraan mereka cukup ramah dan tanpa syarat apa-apa lagi, tapi pelaksanaannya bagi Pek Sikiat justru sangat berat. Tian Hai maklum akan hal ini, ia, jadi bingung dan sulit ambil kepastian, seumpama dia sendiri pun belum pasti mau, tapi soalnya sekarang kalau ditolak mentah-mentah pertempuran sengit tentu berulang kembali, dan ini tidak ia kehendaki. Pek Sikiat sendiri menjubelek di tempatnya, terbayang penghidupan 40 tahun di dalam gua yang sunyi, kumandang nasihat dan petuah kayap cuncia di pinggir kupingnya, ia pun sudah berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Sekilas dilihatnya sikap kebingungan Huntian Hai, tiba-tiba ia merasa persoalan adalah kesalahanku asal aku mengangguk kepala, segalanya menjadi beres, kalau dulu aku membunuh keluarga mereka, tuntutannya cuma mohon ampun belaka, imbalan ini terlalu ringan bagi dirinya. Mendadak ia bersuara, baik, kululusi syarat kalian ini. Keruan Huntian Hai bertiga menjadi terkejut. Cihon Itki dan Cihang Horit Kho Aisama heran dan tak mengerti, mimpi juga mereka tidak menduga Pek Sikiat begitu polos menerima syarat yang mereka ajukan. Kenyataan sudah mereka hadapi, sesaat menjadi bungkam. Mengandal kedudukan Pek Sikiat di Bulim, kata-kata yang sudah diucapkan tidak bakal dijelat kembali, apalagi ada Huntian Hai menjadi saksi, untuk menyesal pun sudah kasep. Kalau begitu, baiklah kami mohon diri, kutunggu kedatanganmu, demikian ujar Cihon Itki lalu mendahului berlari pergi. Setelah bayangan kedua orang ini menghilang tak tertahan lagi, Huntian Hai berseru harum, Paman Pek Sikiat tersenyum, ujarnya, untung kau lah yang datang, kalau tidak entah bagaimana akibatnya tadika sudah ketemu setau Ciko belum? Tadi memang aku bersama mereka, tapi melihat Paman sedang dikejar mereka maka aku susul kemari lebih dulu. Mereka? Siapa saja yang kau maksudkan? sekarang Ciko bersama Nona Hem Guat kemungkinan mereka langsung menuju ke Jian Hutong. Agaknya hubunganmu dengan Hem Guat sudah lebih akrab marilah kita pun menyusul ke sana, demikian ajak Pek Sikiat sambil berjalan ia menambahkan, kulihat kalian memang jodoh yang setimpal ini soal besar yang menentukan hari depan mu. Nona Hem Guat adalah gadis yang baik, berkobar perasaan di dalam sanuh seharinya, soalnya sejak kecil ia, dibimbing-bubing dalam suasana dingin dan mengikuti watak gurunya, sebetulnya lah riwayat hidupnya harus dikasihani, maka perasaan hatinya sulit ia limpahkan dengan kata-kata. Hun Tian Hai tertunduk, ia renungkan setiap kata Pek Sikiat yang banyak membawa manfaat besar bagi diranya. Kau dapat memahami maksudnya tidak tanya Pek Sikiat kurang begitu paham sahut Tian Hai terus terang. Sedikitnya, Pek Sikiat memberi petunjuk, setiap kali berhadapan dengan diakau tidak boleh terlalu canggung dan kikuk, bawalah kewajaran dalam hubungan kalian. Kalau tidak perasaan dingin di dalam sanuberinya itu tidak akan luber, perasaan hatinya pun sulit dilimpahkan. Sementara Hun Tian Hai merenungkan kata-katanya, Pek Sikiat menamahkan, yang terpenting belum kututurkan kukira kau masih teringat akan Sin Jiomo Ilemin bukan. Bercekat hati Tian Hai, sesaat ia tertegun, ia sendiri pernah saksikan sepak terjang tabib iblis bertangan sakti itu, adakah terjadi sesuatu di luar dugaan? Demikian ia bertanya-tanya dalam hati. Persoalan tidak terletak pada lemin itu sendiri, sekarang dia berada di tempat Kim Eng Lojin, orang tua pemelihara burung Raja Wali Mas Besar itu. Jadi maksudmu tentang obatan ciptaannya yang menjadi persoalan? Pek Sikiat Manggut-Manggut, katanya, dulu Sin Jiomo pernah berjanji akan memberi bubuk obat kiulisan, orang yang dicekoki obat ini akan kehilangan akal sehatnya, dia patuh segala perintah orang yang memberi obat beracun ini. Waktu dia pulang ke rumah ternyata bahwa bubuk obat itu sudah jicuri oleh Tok Sim Sin Mo. Dengan hasil obat curiannya ini, Tok Sim Sin Mo yang berhasil lolos itu meracun Bing Tiong Mo, Toh, Lam Bing Et Hiong dan lain-lain kaki tangannya dulu. Apalagi sekarang dia telah berintrik dengan bubing Loni maka kekuatannya berlipat lebih besar. Bab 36. Tianhe semakin terkejut, melawan bubing saja sudah berat ditambah orang-orang yang dicekoki racun kena dipengaruhi itu semakin sulit lagi dilawan. Kini dia lebih apalagi keadaan dalam Jian Hutong aku khawatir sulit untuk membekuk dan mengatasi mereka. Cuma untung dari Lem Min sendiri atas perasaran Kim Eng Lo Jin aku mendapat obat pemunah racun kiulisan itu. Tianhe jadi berjingkrak girang obat pemunah macam apakah tanyanya. Berupa bubuk juga. Cukup ditebarkan saja, sekali mereka mengendus bau obat yang harum itu seketika mereka akan sadar dan tidak terkendali lagi oleh toksim sinmo. Kalau begitu kita tidak perlu gentar menghadapi bangsat laknat itu. Tapi obat itu cuma sebungkus, sebungkus ini harus sekaligus dapat mengobati sekian banyak orang. Untuk meramunya lagi waktunya terang tidak keburu lagi. Tianhe terbungkam khawatir, ia terlongong sekian saat. kau simpanlah obat ini, ujar pelksikiat menyerahkan sebungkus obat, jelas tidak akan menghadapimu sekuat tenaganya. Tianhe sambuti bungkusan obat itu, ujarnya, sebungkus ini lebih baik ku bagi menjadi dua saja, lalu ia membuka bungkusan itu dan dibagi menjadi dua lalu dibungkus lagi, sebungkus yang lain ia berikan kepada pelksikiat. nak, marilah percepat, mungkin Chiko dan Hongguat sudah tiba di sana, demikian ajak teksikiat. Tianhai mengiakan, mereka langsung menuju ke Jianhutong. Waktu terang tanah Soto Chiko dan Hemguat sudah tiba di ambang mulut gua seribu Buddha. Sekian lama mereka berdiri menjubelek susah ambil ketetapan. Akhirnya Soto Chiko berkata, adik Hemguat, kita terjang ke dalam atau menunggu kedatangan Hun Tianhai. Entah Tianhai sudah tiba atau belum, mungkin sudah tiba dan langsung menerjang masuk maka kita pun tak perlu beragu lagi. Cuma untuk menjaga segala kemungkinan, lebih baik kita tinggalkan beberapa patah kata di sini, umpama mereka terlambat segera bisa menerjang masuk. Soto Chiko manggut-manggut dengan ujung pedang ia menggores beberapa huruf di batang pohon. Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara dingin. Waktu berpaling seketika berubah air muka mereka yang datang ini kiranya bukan lain bubing loni adanya dengan dingin ia menatap muka hem kuat. Dengan dingin dan tak kabur hem kuat balas tatap bubing loni saat mana sedikitpun ia tidak lagi merasa gentar menghadapi bubing. Setelah dia jelas mengetahui riwayat hidupnya sendiri lebih besar pula rasa bencinya terhadap bubing musuh ayah bundanya. Hawa amarah bergejolak di rongga dadanya menggantikan perasaan takutnya. Semula bubing tidak percaya bahwa hem kuat berani bersikap begitu garang dan kurang ajar terhadap dirinya. Hem kuat jengeknya dingin setelah berhadapan kau masih berani melawan aku? Jangan toh melawan melihat kau melihat musuh besarku aku benci kau ketulang sung sumu ingin rasanya ku sayat daging mu ku beset kulit mu sembari berkata ia melolos pedang bubing menyeringai sadis ia tahu hem kuat sudah terlalu benci padanya hem kuat harus dilenyapkan dulu dari depan hidung maka ia pun melolos pedang ajaknya permainan pedang menghasil ajaranku kau berani melawan kuat mandah menyeringai dingin setindak demi setindak ia menghampiri kehadapan bubing loni sutau ciko menjadi khawatir murid mana bisa menang melawan guru situasi membuat hatinya menjadi tabah rasa takutnya terhadap bubing sudah lenyap pelan-pelan ia pun keluarkan pedangnya ikut mendesak maju beri